Sungguh menakjubkan. Ternyata Dong Yuexian adalah pembunuh paling menakutkan di tangan Kaisar dan istrinya. Jika kita berada di dinasti pusat dan bergegas berperang dengan mereka, kita pasti akan menderita kerugian besar. Transmisi suara orang gila. Ini lebih dari sekadar kerugian besar. Jika seseorang lalai, ia akan mati. Dibandingkan dengan Dong Han Zhong dan lima wilayah lainnya, semangat bertarung Dong Yuexian benar-benar mengerikan. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Siapakah yang dapat membayangkan akan ada semangat perang yang menantang surga di dunia? Tunggu. Bisakah mata Tuhan disalin? Sekarang semangat bertarung serigala bermata putih dan Long Chen tidak dapat ditiru oleh mata dewa, bagaimana dengan Tratai Malaikat milik Dong Yuexian? Selama dapat ditiru, tidak peduli seberapa besar ancamannya, itu tidak masalah. Tetapi, Tratai Malaikat ini juga merupakan tempat yang sangat tidak berdaya. Dong Tian Chen menggelengkan kepalanya dan mendesah. Di mana? Semua orang curiga. Dong Tian Chen berkata, Hadiah Tratai Malaikat dapat diberkati oleh siapa saja dan makhluk apa saja, namun hanya pengguna jiwa perang yang tidak bisa. Maksudmu, dia bisa memberkati orang lain, tapi tidak bisa memberkati dirinya sendiri? Mu Qing bertanya dengan heran. Kanan. Dong Tian Chen mengangguk. Kapan mulutmu jadi pecah-pecah seperti ini? Dong Yuexian menatap Dong Tian Chen dengan tidak senang. Bisakah rahasia ini diceritakan kepada Qin Fei Yang dan yang lainnya? Jangan lupa, mereka adalah musuh kita. Dong Tian Chen terkekeh. Qin Fei Yang bertanya, semangat bertarung Dong Yuexian, mengapa kamu tidak memberitahu kami sebelumnya? Kami tidak tahu sebelumnya. Kami tidak mengetahuinya sampai setelah memasuki Lautan Bintang. Dong Tian Chen berkata dalam hati. Ternyata memang begitu. Menyembunyikannya cukup dalam. Qin Fei Yang mengerutu. Selama percakapan. Bada hitam di belakangnya telah ditinggalkan tanpa jejak. Qin Fei Yang berkata, serigala bermata putih, ubah arahmu dan lihat apakah kamu dapat sepenuhnya menghindari badai ini. Bagus. Serigala bermata putih itu mengangguk. Harus cepat. Anugerah Tuhan hanya bisa bertahan selama setengah jam. Dong Tian Chen mengingatkan. Setengah jam. Qin Fei Yang terkejut. Ini adalah waktu yang sama ketika dia dan iblis jantung bersatu. Dalam waktu setengah jam, dengan kecepatan serigala bermata putih saat ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk menyingkirkan badai ini sepenuhnya. Suara mendesing. Sekarang. Hanya bayangan keemasan yang terlihat, melintas di depan laut. Itu bisa dibayangkan. Seberapa cepat serigala bermata putih sekarang. Orang gila itu juga mengungkap wujud asli semua kejahatan, berpacu dengan waktu untuk menyerap kekuatan jahat. Tunggu. Jika Tuhan dapat memberkati segala cara, dapatkah pedang segala kejahatan diberkati? Tiba-tiba, Qin Fei Yang menatap Dong Yuexian dan bertanya. Jika Anda dapat memberkati sifat mematikan dari pedang segala kejahatan, maka itu akan benar-benar melawan langit. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya dan berkata, Entahlah, aku belum mencobanya. Lagi pula, pedang segala kejahatan terlalu abnormal, tapi aku sudah mencoba memberkati kekuatan-kekuatan asli, tapi itu sia-sia. Kekuatan asal-usul pasti menjadi masalah lain. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, menoleh untuk melihat orang gila itu, dan berkata, Saudaraku, kamu dapat mencoba membuka pedang semua kejahatan. Bagus. Orang gila itu melambaikan tangannya dan pedang segala kejahatan pun muncul. Namun, Dong Yuexian menutup mata. Bahkan tiga orang Dong Tian Chen tidak membujuk mereka. Apa maksudmu? Sudah kubilang, bisakah kau melihat gambaran yang lebih besar? Sekarang saatnya untuk bersikap keras kepala. Setan itu menatap Dong Yuexian dengan marah. Kamu ingin mengendalikan? Dong Yuexian mendengus dingin, matanya terlihat sangat kesal. Ehem. Setan dalam diri, kau yang melakukannya. Qin Fei Yang berkata dalam hati. Wajah iblis dalam hatinya menjadi gelap, menatap Dong Yuexian, dan bertanya, Mari kita bicarakan ini, apa yang kamu inginkan? Bukan itu yang aku mau, tapi itu yang kamu mau. Kau lah yang menipuku. Dong Yuexian mengangkat kepalanya dan menatapnya dengan marah. Pembuluh darah biru iblis itu melonjak hebat. Sekarang, dia tidak lagi memakai topeng. Jadi ekspresinya dapat terlihat jelas. Qin Fei Yang dan serigala bermata putih tidak dapat menahan geli dalam hati. Setelah bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat iblis dalam diri mereka dengan ekspresi marah namun tidak berdaya. Setan hati lebih tinggi dari Dong Yuexian, jadi ketika dia melihat Dong Yuexian, dia harus menundukkan kepalanya. Melihat ekspresi keras kepala Dong Yuexian, dia tidak berhenti melakukannya, mencengkeram bagian belakang kepala Dong Yuexian, dan mencium bibir Dong Yuexian dengan penuh dominasi. Hah. Ini adalah pemandangan yang tidak diharapkan oleh siapapun. Setan, ini terlalu lugas. Itu adalah model di kalangan pria. Sampai jumpa. Jika kamu punya pergelangan tangan seperti dia, apakah kamu masih jomblo sekarang? Orang gila itu memandang Long Chen dan yang lainnya sambil mencibir. Sekelompok orang berkedut di sudut mulut mereka. Aku benar-benar meremehkan iblis. Bunuh musuh, dengan penuh semangat dan tegas. Nah, di hadapan wanita, jangan ditunda-tunda. Ehem. Jangan lihat, jangan lihat. Qin Fei yang terbatuk kering lalu berbalik dan mengalihkan pandangan. Yang lainnya tertawa dan mengalihkan pandangan. Kaka, ini kita. Dong Ping menatap Dong Tian Chen tanpa daya. Apa ini? Berhenti melihat. Dong Tian Chen menatapnya. Ketiganya segera berbalik dan mengalihkan pandangan. Apa yang sedang kamu lakukan? Dong Yuexian juga tercengang. Tidak pernah menyangka setan dalam diri akan datang begitu langsung dan tiba-tiba. Ketika dia sadar kembali, dia melawan sekuat tenaga. Namun tangan iblis hati yang kekar dan kuat itu memeluknya erat-erat dan tidak bisa melepaskan diri. Perlahan-lahan. Dong Yuexian juga tersesat dan tidak berdaya. Mereka berdua, dapat dikatakan telah lupa. Saya tidak tahu masa lalu. Setan hati itu tiba-tiba menjerit dan membuat Qin Fei yang dan yang lainnya ketakutan. Dia segera menoleh dan melihat Dong Yuexian dan menundukkan kepalanya, wajahnya memerah, dan tidak ada yang berani melihat. Dan setan jantung menutup mulutnya, meneteskan darah. Ketika dia menarik tangannya, Qin Fei yang dan yang lainnya mengejang. Ada bekas gigi di bibirnya. Jelas sekali digigit oleh Dong Yuexian. Tidak ada yang indah, dan tidak ada yang lucu. Setan hati menatap Qin Fei yang dan yang lainnya. Tidak ada yang tertawa. Kata Lu Jiajin. Anda jelas tertawa. Kata setan itu dengan marah. Memilikinya. Lu Jiajin tampak polos dan bertanya, apakah kamu membutuhkan adik-adikmu untuk membuka mata kehidupan dan membantu memperbaiki lukamu? Kata cedera sangatlah menegangkan. Sudut mulut iblis hati itu berkedut sedikit, menatap Dong Yuexian dan berkata, lain kali kamu berani menggigitku, berhati-hatilah saat aku membersihkanmu. Siapa yang memintamu melakukan serangan mendadak? Dong Yuexian menundukkan kepalanya, tampak sangat sedih. Di depan banyak orang, dia menciumku dengan paksa, dan sekarang aku masih saja garang, bukankah itu seorang lelaki? Setan hati itu mendengus dingin, pokoknya, sekarang kau adalah wanitaku. Aku akan melakukan apapun yang kukatakan, cepatlah dan lihat apakah aku bisa memberkati pedang orang gila itu dari segala kejahatan. Hm. Dong Yuexian juga mendengus dari hidungnya, dan sepotong cahaya ilahi melonjak menuju pedang semua kejahatan di tangan orang gila itu. Mendominasi. Ini seorang pria. Li Feng menatap iblis-iblis itu dengan ekspresi kagum. Putri dari dinasti tengah yang bermartabat, cucu penguasa kerajaan dewa, sekarang begitu tunduk pada iblis hati. Itu memberi kita wajah. Qin Feiyang mengangguk. Apakah kamu ingin mencoba juga? Putri duyung mengerutkan kening, memiringkan kepalanya untuk melihat Qin Feiyang, memperlihatkan sinyal berbahaya. Tidak, tidak. Selama sisa hidupku, memilikimu sudah cukup. Qin Feiyang melambaikan tangannya dengan cepat. Keinginan untuk bertahan hidup juga cukup kuat. Ledakan. Momentum yang mengerikan meledak. Semua orang menenangkan emosinya dan menatap pedang segala kejahatan di tangan orang gila itu. Momentum pedang segala kejahatan terus membumbung tinggi. Berhasil. Semangat semua orang terangkat. Kekuatan supranatural yang berbakat ini terlalu surgawi, dan bahkan metode pengendalian pedang segala kejahatan dapat diberkati. Datanglah dan cobalah, apakah kau dapat memperkuat daya mematikan sang dewa. Leluhur Dao berteriak kegirangan, lalu kembali ke tubuh aslinya. Semua orang memandang Dao Su. Jangan mencobanya, prajurit Dewa Tuan tidak bisa memberkati. Dong Yuexian menggelengkan kepalanya. Ketika leluhur Dao mendengar ini, dia berubah menjadi bentuk manusia lagi, wajahnya penuh kekecewaan, dan dia menggelengkan kepalanya dan berkata, sepertinya aku tidak mengetahuinya. Mendengar ini, semua orang tidak dapat menahan diri untuk memutar mata mereka. Tetapi, ini juga mencerminkan. Semangat bertarung Dong Yuexian tidak berguna untuk hal nyata. Kalau menguasai senjata ajaib itu sifatnya substantif. Pedang segala kejahatan, meskipun juga merupakan pedang panjang, terbuat dari kekuatan jahat. Kuat memang sangat kuat, tetapi hanya bisa bertahan selama setengah jam, yang agak disesalkan. Mungkin menggelengkan kepalanya. Tidak. Jangan meremehkan setengah jam ini. Saat memasuki area sekitar bagian dalam, berapa banyak kekuatan jahat yang dapat kamu selamatkan saudara-saudara dengan setengah jam berkat. Selain itu, kecepatan serigala bermata putih juga akan meningkat tajam. Pada dasarnya, jarak yang jauh dapat diperpendek. Kata Qin Fei. Semangat bertarung Dong Yuexian sekarang sangat penting. Untungnya, setan dalam dirinya muncul dan menyelamatkan nyawanya. Kalau tidak, bagaimana mungkin aku bisa mendapatkan tawaran sebesar itu? Sepertinya begitu. Setelah merenung sejenak, Mu Qing mengangguk, melirik bunga teratai malaikat di alis Dong Yuexian, dan berkata, kita, tapi kita harus menunggu sampai besok. Lihatlah. Jika kita bisa menyingkirkan badai hitam itu, kita akan menunggu dan kemudian masuk. Jika tidak bisa, maka carilah cara dan tunda sampai besok. Kata Qin Fei. Jiwa pertempuran Dong Yuexian, dalam hal apapun, harus menunggu hingga memasuki area sekitar bagian dalam untuk membukanya, sehingga dapat mengerahkan nilai maksimalnya. Selama percakapan, sekelompok orang telah pergi keseberang. Bada hitam melesat melalui kekosongan di belakangnya. Singkirkan itu. Semua orang tidak dapat menahan napas lega. Tapi momen berikutnya. Bada hitam itu berbelok dan terus menerjang ke arah mereka. Apa-apaan? Apakah ini masih berputar? Bagi kami, jangan terlalu kentara. Apakah ini menarik? Sebaiknya kebiarkan saja badai ini menyerang kita dari segala arah. Dong Ping meraung. Ini sungguh keterlaluan. Namun, saat suara itu jatuh ke tanah, muncullah pemandangan di mana sekelompok orang tiba-tiba berubah warna. Itu benar-benar terjadi. Dalam kehampaan di segala arah, badai hitam bermunculan dari udara tipis, menerjang ke arah mereka dengan panik, dan semua jalan diblokir. Yang nyata terperangkap di tengah. Dong Ping, mulut gagamu itu. Li Feng berkata dengan marah. Saya. Dong Ping ingin menangis tanpa air mata, dan berkata dengan getir, aku tidak tahu, penguasa alam rahasia ini, begitu tidak tahu malu, apakah dia benar-benar melakukan ini. Itu hanya momen kemarahan. Jangan terlalu serius. Tidak. Kamu melakukannya dengan benar. Qin Fei Yang mengamati badai hitam di sekitarnya, wajahnya tenggelam seperti air. Apa? Dong Ping menatap Qin Fei Yang dengan curiga. Apa maksudmu? Karena ini membuktikan kalau penguasa alam rahasia itu benar-benar ada dan telah memata-matai kita secara diam-diam. Kata Qin Fei. Selalu mengintip kami. Sekelompok orang gemetar. Diintip oleh sosok mengerikan seperti itu, aku tak kuasa menahan rasa geli di kulit kepalaku, meski hanya memikirkannya. 4682. Sialan, apa yang akan kau lakukan sekarang? Darah berkilau di mata Li Feng. Kalau saat ini sang master buku cheat ini muncul, meski bukan lawannya, dia pasti akan mencarinya mati-matian. Apalagi yang bisa saya lakukan. Ada badai di segala arah. Tidak ada jalan keluar, kita hanya bisa memasuki wilayah luar. Tatapan mata Qin Fei Yang tenggelam, dan transmisi suara berkata, mulai saat ini, apapun yang kita katakan, kita harus melakukannya secara rahasia, agar tidak didengar oleh pemilik buku rahasia ini. Jernih. Semua orang mengangguk. Ini masih diperlukan. Sebab jika penguasa alam rahasia mengetahui rencana mereka, maka mereka akan menyiapkan cara untuk melawan mereka terlebih dahulu. Qin Fei Yang menatap ke arah langit dan berkata dalam hati, jika ingatanku benar, hari ini adalah hari saat malam tiba, Dong Yuexian, bisakah kekuatan aslimu bertahan hingga dini hari. Kencing di pagi hari. Dong Yuexian bergumam, seberapa kuat badai hitam itu. Sangat kuat. Dalam waktu sekitar 15 tarikan napas, ia dapat menghancurkan sumber tenaga. Transmisi suara Qin Fei Yang. Benar-benar cukup. Dong Yuexian tersenyum bangga. Seharusnya 6 jam sebelum dini hari. 6 jam tidak akan menghabiskan banyak daya sumber sama sekali. Tentu. Hanya untuk dia. Karena dia mempunyai kekuatan asli yang cukup, dia mempunyai modal untuk mengatakan hal-hal seperti itu. Untuk digantikan oleh Qin Fei Yang dan yang lainnya, mereka tidak berani mengatakan apa-apa sekarang, karena mereka tidak memiliki kekuatan sumber aslinya dan tidak memenuhi syarat. Baris. Qin Fei Yang menganggup dan berkata melalui transmisi suara, kita akan memasuki area luar. Setelah pagi, kamu akan menyalakan Tratai Malaikat, dan kita akan memasuki area dalam dan memasuki Pulau Tujuh Bintang dalam satu gerakan. Bagus. Dong Yuexian menganggup. Pada saat ini, dia tidak lagi keras kepala. Menjelaskan. Meskipun dia sedikit sombong dan angkuh, dia bisa dibilang sebagai orang yang berpandangan jauh ke depan. Karena kata-kata yang disengaja sekarang, tidak hanya Qin Fei Yang dan yang lainnya, bahkan dia akan dikubur di laut. Ledakan. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan sepotong kekuatan asal muncul. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya melihatnya, pupil mata mereka sedikit menyusut. Setidaknya harus ada seratus ribu sumber tenaga. Tentu saja, itu masalah besar. Bagi mereka saat ini, apalagi bisa mendapatkan seratus ribu dao-dao, sudah merupakan hal yang membahagiakan. Bersenandung. Sebuah pesona muncul. Pesona yang dipadatkan oleh kekuatan seratus ribu sumber hanyalah sebuah kemewahan. Saat penghalang itu muncul, sekelompok orang langsung terbungkus dalam penghalang itu. Mata serigala bermata putih itu berkedip-kedip dengan cahaya dingin, terjun ke dalam badai hitam, dan langsung menuju ke area luar. Gemuruh. Sekarang. Bukan hanya ancaman badai, ada kerangka yang tak terhitung jumlahnya, satu demi satu, membunuh satu demi satu. Tapi untungnya. Tak satu pun dari kerangka itu yang dapat menembus penghalang, tetapi mati di bawah kekuatan sumber aslinya. Kekuatan jahat ini benar-benar memalukan. Orang gila itu menggelengkan kepalanya. Qin Fei Yang melirik orang gila itu, dan berkata dengan tak berdaya, tidak mungkin, pemilik buku contekan telah menjelaskan dengan jelas bahwa dia tidak ingin kamu terus menyerap kekuatan jahat. Hmm. Ini hanya menunjukkan bahwa ia juga memiliki beberapa ketakutan. Orang gila itu mencibir. Segera. Mereka memasuki area luar. Kecepatannya tidak terlalu cepat. Karena saat ini kamu perlu mengisi ulang energimu, tunggu hingga memasuki area sekitar bagian dalam, lalu keluarkan seluruh kekuatanmu. Dan sekarang. Keempat Dong Yuexian akhirnya mengetahui kengerian Bada Hitam. Jika Anda tidak memiliki kekuatan asal, jangan pernah berpikir untuk bertahan hidup di Bada Hitam. Takut. Setan dalam diri itu mengulurkan tangannya dan meraih tangan Dong Yuexian, dengan sedikit kekhawatiran di matanya. Dong Yuexian ingin menarik kembali perkataannya secara naluriah. Tetapi ia dicengkeram erat oleh setan, tidak dapat melepaskan diri, dan terpaksa menyerah. Tetapi. Senang sekali bisa mengadakan pertemuan satu bagian yang cermat, perasaan dilindungi dan diperhatikan. Tidak takut. Dia keras kepala dan sombong, tidak mau menunjukkan sisi dirinya sebagai wanita kecil. Setan dalam hati tidak berkata apa-apa, hanya menggenggam tangan Dong Yuexian rat-erat. Ini pertama kalinya aku melihat sisi lembutnya. Putri Duyung memandang para iblis dan tersenyum pada Qin Fei Yang. Iya. Qin Fei Yang mengangguk. Setan hati gembira karena telah menemukan wanita yang disukainya, wanita yang ingin dilindunginya. Tapi sayang. Wanita ini adalah Dong Yuexian. Keberuntungan membuat orang. Waktu berlalu dengan tenang. Malam pun tiba. Laut berteriak histeris, dan ombak membumbung tinggi ke angkasa. Bada hitam dan kerangka yang tak berujung membuat orang merasa sangat tertekan. Jam dini hari. Akhirnya sampai juga. Jangan khawatir. Jangan memulai momen, gunakan saja kecepatan ini. Qin Fei Yang memandang Dong Yuexian dan Serigala bermata putih dan berkata. Seluruh perjalanan. Serigala bermata putih tidak memulai waktu instan. Jadi kecepatannya lebih lambat dibandingkan saat saya pertama kali masuk. Mengapa momen waktu tidak dimulai? Karena dibutuhkan kekuatan hukum waktu yang besar untuk menghidupkan momen waktu. Untuk memulihkan kekuatan hukum waktu, Anda tidak dapat melakukannya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, kita harus menjaga kekuatan kita. Tunggu sampai Anda memasuki area sekitar bagian dalam, lalu nyalakan sebentar. Kalau tidak, setelah memasuki area sekeliling bagian dalam, kekuatan hukum waktu Serigala bermata putih habis, bahkan setelah mendapat restu dari Teratai Malaikat, kecepatannya masih jauh dari mencapai puncak. Untuk saat ini, walaupun kecepatannya lebih lambat, ia hanya mengonsumsi lebih banyak daya aslinya. Itu benar. Dalam situasi ini, dari segi kepentingan, kekuatan asal-usul tidak menempati peringkat pertama. Kekuatan jahat, Teratai Malaikat, sayap emas Serigala bermata putih, dan momen waktu merupakan prioritas utama. Beberapa jam lagi berlalu. Akhirnya, badai kelabu muncul di depan mereka. Disinilah nenekku, jatuh. Dong Yuexian melirik badai kelabu itu, jejak kesedihan muncul di matanya. Bahkan tulang-tulangnya pun tidak diambil kembali. Mata ketiga Dong Tianchen juga tampak sedikit redup. Karena nenek Dong Yuexian juga nenek mereka. Ayah mereka dan Kaisar adalah saudara. Kin Feiyang, bisakah kita berhenti di sini sebentar? Dong Xin tiba-tiba menatap Kin Feiyang dan bertanya melalui suara. Apa? Kin Feiyang menatapnya dengan heran. Tinggal. Ini mimpi. Tahukah Anda betapa berbahayanya mereka sekarang? Dong Xin diam-diam berkata, kami ingin mencoba dan melihat apakah kami dapat menemukan tulang-tulang nenek. Hah. Sekelompok orang tercengang. Benar saja, dia berbicara dalam mimpi. Saya mengerti perasaanmu. Tetapi Anda harus tahu betapa mengerikannya badai abu-abu di daerah sekitar bagian dalam. Siapapun yang datang ke sini tidak memiliki sejumlah besar kekuatan asli untuk melindungi hidupnya. Itulah akhir dari para dewa. Dengan kata lain. Tidak mungkin ada tulang. Ambil langkah mundur dan katakan bahwa itu benar-benar ada. Terakhir kali Kaisar dan istrinya memasuki alam rahasia, mereka telah mengambilnya kembali. Kin Feiyang berkata dalam hati. Mendengar itu, keempatnya terdiam. Kin Feiyang masuk akal. Badai kelabu di sini, kami mengalaminya secara pribadi. Tanpa kekuatan asal-usul, dengan kekuatan kita semua, itu akan musnah dalam sekejap. Jadi, jangan terlalu banyak berpikir, yang penting masuk ke Pulau Bintang Tujuh. Pulau Bintang Tujuh, bukan hanya penyesalan kakekmu, tetapi juga penyesalan orang tuamu. Jika kau benar-benar ingin menghibur arwah nenekmu di langit, maka cobalah masuk ke Pulau Bintang Tujuh dan tebus penyesalan mereka. Setan hati memandang Dong Yuexian, dan transmisi suara membujuk. Aku pergi. Orang ini, kapan dia menjadi begitu menenangkan? Serigala bermata putih itu mengerutu. Setan batin saat ini hampir seperti orang yang berbeda. Apakah keajaiban cinta benar-benar hebat? Mendengar ini, Dong Yuexian menarik nafas dalam-dalam, mengepalkan tangannya erat-erat, dan diam-diam berkata, baiklah, mari kita biarkan penguasa alam rahasia menyaksikan kita melangkah ke Pulau Tujuh Bintang dengan matanya sendiri. Ledakan. Teratai malaikat muncul. Kecemerlangan yang menyilaukan itu menerobos blokade badai, persis seperti langit. Saudara Serigala, sudah mulai. Orang gila itu minum secara diam-diam. Jernih. Serigala bermata putih Jieji tersenyum, dan waktu terbuka dalam sekejap, bergegas menuju area sekitar bagian dalam. Dengan suara keras, orang gila itu mencengkeram pedang segala kejahatan, kekuatan jahat dalam tubuhnya menyerbu ke dalam pedang dengan liar, dan momentum pedang segala kejahatan langsung mulai melambung tinggi. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan teratai malaikat menyemburkan bercak-bercak cahaya dan hujan. Tidak hanya Serigala bermata putih dan orang gila, tetapi semua orang yang hadir diselimuti cahaya dan hujan saat ini. Dengan kata lain, pada saat ini, bahkan Qin Fei Yang dan lainnya berada di bawah lingkaran cahaya teratai malaikat. Qin Fei Yang melambaikan tangannya, makna mendalam tertinggi dari hukum kehidupan dan kematian muncul, dan kehendak surga meletus. Benar saja untuk mencapai tingkat empat kehendak surgawi. Dong Yuexian ini, kalau bukan wanita kaisar, kalau memang wanita itu milik mereka, betapa hebatnya. Karena hanya dengan kemampuan ini, kamu bisa menyapu bersih pasukan. Membunuh. Orang gila itu meraung. Sebuah pedang menebas ke depan. Dengan ledakan keras, badai kelabu, kerangka, dan bahkan kehampaan di depan Anda langsung musnah dan berubah menjadi kekacauan, persis seperti awal mula dunia. Sangat kuat. Aku merasa sekarang, bahkan jika aku bertemu lagi dengan monster bintang raksasa itu. Tidak, bahkan jika aku bertemu lagi dengan tikus raksasa itu, aku bisa membunuhnya. Orang gila itu tertawa terbahak-bahak. Rambut panjang berwarna merah darah menyebar di kehampaan, seperti dewa atau monster. Penguasa alam rahasia anjing, matahari, bisakah kau keluar dari sini? Serigala bermata putih itu tertawa lagi dan lagi. Di bawah lingkaran cahaya teratai malaikat, kecepatannya hampir tidak masuk akal. Bahkan jika Kinfei Yang yang mengaktifkan kehendak surgawi ganda dan waktu instan, dia hanya bisa memakan abu. Dong Yuexian, singkirkan penghalangmu, kamu tidak membutuhkannya sekarang. Orang gila itu mendominasi. Inilah keberanian yang diberikan pedang segala kejahatan kepadanya saat ini. Bahkan saat menghadapi badai kelabu, dia tidak takut sama sekali. Dong Yuexian melambaikan tangannya, penghalang itu menghilang, dan kekuatan sumber kembali ke tubuhnya. Tubuh jahat si orang gila itu dihidupkan, sembari membuka jalan bagi serigala bermata putih, sembari dengan gila-gilaan menyerap kekuatan jahat itu. Ini. Kekuatan jahat di area sekitarnya mengejutkannya. Bagaimana? Kinfei Yang dan yang lainnya menatapnya dengan curiga. Begitu murni, begitu besar kekuatan jahatnya. Saya perkirakan kekuatan jahat di wilayah dalam ini dapat diserap selama sehari, setara dengan sebulan biasa. Orang gila itu terkejut. Sangat keterlaluan. Li Feng tercengang. Tidak ada kejutan juga. Bagaimanapun juga, Pulau Bintang 7 adalah markas para kerangka. Daerah bagian dalam sudah dekat dengan Pulau Kixing. Saya memperkirakan bahwa kekuatan jahat Pulau Bintang 7 bahkan lebih halus daripada kekuatan jahat di sini. Kinfei Yang tersenyum diam-diam. Tampaknya kawasan terlarang Pulau Kixing masih merupakan sepotong surga bagi Lao Su. Si gila itu tersenyum. Semakin murni dan besar kekuatan jahatnya, semakin dia menyukainya. 4683. Waktu berlalu dengan tenang. Setengah jam, akhirnya berlalu. Bakat dan kekuatan supranatural bidadari teratai pun lenyap. Kekuatan pedang segala kejahatan, dan kecepatan serigala bermata putih, juga sangat berkurang. Badai Kelabu datang dengan dahsyat, membawa krisis besar bagi sekelompok orang. Jangan panik. Aku di sini. Matman tak tertandingi dan mendominasi. Dipotong dengan pedang, badai di depan dimusnahkan. Selama seratus tahun, dia telah diserap terus-menerus, dan kekuatan jahat di tubuhnya seperti lautan luas. Kekuatan jahat yang dihabiskan dalam waktu setengah jam hanyalah puncak gunung es. Dan, meski hanya setengah jam, setelah berkat teratai malaikat, setidaknya ada satu jam lagi. Tentu saja. Melihat badai hitam itu, kerangka yang tak terhitung jumlahnya, di bawah pedang semua kejahatan, sama rentannya dengan pohon mati, para leluhur pedang mengepalkan tangannya rat-rat, dan matanya penuh dengan api. Yuexian, lihatlah, pilihan kita benar. Transmisi suara Dong Tianchen. Kekuatan badai hitam telah mengejutkannya. Dan ketika dia memasuki daerah sekitar bagian dalam dan melihat dahsyatnya badai Kelabu itu, hatinya amat terkejut. Pikiran pertama yang muncul adalah, dalam menghadapi badai seperti ini, bagaimana mungkin seseorang bisa masuk ke Pulau Bintang 7. Tidak mengherankan bahwa kakek nenek, enam paman dan enam bibi semuanya gagal di sini. Ikuti dengan saksama. Melihat pedang segala kejahatan meletus dengan kekuatan mematikan yang mengerikan, dia tahu bahwa dia telah bekerja sama dengan Qin Fei Yang dan yang lainnya, serta telah memilih orang yang tepat. Jika mereka tidak bekerja sama, tidak peduli seberapa besar kekuatan asli yang mereka miliki, mereka tidak akan dapat melangkah ke Pulau Bintang 7. Tapi sekarang, kesempatannya ada di sini. Asal kekuatan jahat orang gila itu cukup, dia pasti bisa menerobos masuk. Ledakan. Disertai suasana yang mengerikan, keluarlah sekumpulan kerangka berbentuk manusia. Dompak. Masing-masing tingginya ratusan kaki, ganas dan perkasa. Ini kerangka berbentuk manusia yang sedang kamu bicarakan. Dong Ping terkejut. Kanan. Li Feng mengangguk. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan sebuah sumber kekuatan menyapu dan melesat ke arah kerangka manusia itu. Jelas sekali. Dia meragukan kekuatan kerangka manusia humanoid ini. Namun saat berikutnya. Dia tertegun. Sekelompok kerangka berbentuk manusia menyerbu dan langsung menghancurkan kekuatan sumbernya. Satu kerangka manusia membutuhkan lebih dari sepuluh napas untuk menghancurkan sumber kekuatan. Namun sekarang sudah menjadi kelompok besar. Ribuan, tentu saja tidak memakan waktu selama itu. Ini terlalu konyol. Kamu bahkan tidak memiliki kekuatan hukum, mengapa bisa begitu kuat? Ketiga Dong Tianchen sungguh tak dapat dipercaya hingga ekstrim. Setan Hatijie tersenyum dan berkata, jangan melihat segala sesuatu di alam rahasia dengan mata biasa. Ketiganya saling berpandangan. Memang. Apakah itu badai hitam, badai abu-abu, atau kerangka, ia telah melampaui kognisi mereka. Sianer. Tiba-tiba. Terdengar suara samar. Siapa yang menelponku? Dong Yuexian curiga. Tidak ada yang menelponmu. Qin Fei Yang dan yang lainnya menggelengkan kepala. Mereka juga mendengar suara ini. Sepertinya itu suara wanita. Tidak menentu dan tidak tahu dari arah mana datangnya. Ping Er. Tiba-tiba. Suara itu terdengar lagi. Apakah ini memanggilku? Dong Ping terkejut. Orang-orang di sini hanya memiliki karakter datar dalam namamu. Bukankah itu disebut kamu atau siapa? Li Feng memutar matanya. Tetapi mengapa demikian? Pertama disebut Yuexian, dan sekarang disebut namaku lagi. Apakah kita saling kenal? Dan pernahkah kau memikirkannya, ini adalah wilayah bagian dalam Pulau Bintang Tujuh, bagaimana mungkin seseorang memanggil kita? Dong Ping berkata dengan serius. Ini pasti aneh. Chen Er. Namun sebelum suara itu berakhir, suara itu muncul lagi. Memanggilku. Dong Tian Chen terkejut. Kali ini, Dong Yuexian, Dong Ping, dan Dong Tian Chen tidak bisa tenang. Kalau yang terpanggil hanya satu orang saja bisa dikatakan kebetulan, tapi sekarang sudah silih berganti. Siner. Tiba-tiba. Suara itu muncul lagi. Memanggilku. Dong Xin terkejut karena kesalahan. Apa-apaan? Apa yang terjadi? Apakah tempat ini benar-benar berhantu? Lu Jiajin mengerutkan kening. Dia tidak hanya menelpon Dong Yuexian terus-menerus, tetapi dia juga menelponnya dengan sangat ramah. Yang paling penting adalah. Seperti yang dikatakan Dong Ping, ini adalah daerah sekitar bagian dalam Pulau Kixing. Bagaimana mungkin ada orang di sana? Tiba-tiba. Qin Fei Yang dan orang gila itu saling berpandangan dan berteriak serempak, apakah ini ilusi? Untuk sesaat. Keduanya membuka mata kehidupan dan kematian. Akan tetapi, pemandangan dihadapannya tidak berubah sedikitpun. Sianer, Chener, Pinger, Siner. Suara itu terdengar lagi. Kadang-kadang. Rasanya seperti hantu yang memanggil. Bukan ilusi. Siapa yang berpura-pura bodoh? Mata iblis dalam tampak membunuh, dan meraung, apakah penguasa alam rahasia? Jangan sembunyikan kepala dan ekormu jika kamu memiliki kemampuan. Penguasa alam rahasia. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tiba-tiba menjadi marah. Badai tidak bisa berhenti, dan kerangka tidak bisa berhenti, sekarang menggunakan metode sembarangan seperti ini untuk membingungkan mereka. Sianer, Chener, Pinger, Siner, Apakah kamu tidak mengingatku? Suara itu muncul lagi, dengan sedikit kesedihan. Ya. Kempatnya saling berpandangan. Apa artinya ini? Mereka tahu. Tapi suara ini. Kempatnya menundukkan kepala untuk mengingat. Lambat laun, sebuah kenangan yang telah terpendam selama bertahun-tahun pun muncul dalam pikiran. Nenek, maukah kamu menemaniku menerbangkan layang-layang? Nenek, ayahku memukulku lagi. Lihat, pantat cucuku bengkak karena dia. Nenek, kamu terlihat cantik dengan liontin giok ini. Berikan padaku. Nenek, kakak menggangguku lagi. Ini adalah kenangan Dong Yuexian, Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping. Kenangan ini telah tersimpan bertahun-tahun dan terlupakan, tetapi momen ini, seperti air pasang, muncul tak terkendali. Itu Nenek. Ya, suara Nenek. Aku ingat, itu ayahnya. Air mata di pelupuk mata keempat orang itu mengalir deras. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengarnya, mereka saling memandang. Pemilik suara ini sebenarnya adalah istri penguasa kerajaan dewa, Nenek keempat Dong Yuexian. Tapi mengapa demikian? Bukankah dia sudah mati? Itulah yang dilihat oleh penguasa kerajaan Allah dengan mata kepalanya sendiri. Nenek, kamu ada di mana? Dong Yuexian melirik badai di depan dan menangis. Jangan bersemangat. Waspadalah terhadap penipuan. Setan dalam dirinya pun segera tenang dan menggenggam Dong Yuexian rat-rat, takut kalau-kalau Dong Yuexian akan keluar dengan tergesa-gesa. Tidak akan. Ini suara Nenek. Dong Yuexian mencengkram iblis itu dengan wajah gembira. Jangan tidak sabar. Setan hati memegang Dong Yuexian dan menatap Qin Fei Yang. Qin Fei Yang mengangguk. Sepupu besar, bantu aku mengurus mereka. Setan batin mengatakan sesuatu kepada Lu Jiajin dan berjalan ke sisi berlawanan dari Qin Fei Yang. Lu Jiajin tahu apa yang ingin dilakukan iblis dalam dirinya, jadi dia segera berjalan mendekati ke empat orang Dong Yuexian, siap menghentikan mereka kapan saja. Kamu akhirnya ingat Nenek. Suara itu teringat lagi. Nenek, benarkah itu kamu? Kami tidak sedang bermimpi. Dong Yuexian berteriak. Suara itu berkata, ini aku. Diam. Setan dalam diri melihat badai di depan dan meraung. Tenang. Kalau tidak, bagaimana caranya agar bisa cocok? Qin Fei mengangkat alisnya. Tanpa diduga, sesuatu yang ada hubungannya dengan Dong Yuexian telah terjadi sekarang, yang membuat iblis dalam dirinya menjadi tidak sabaran. Panggilan. Setan hati menarik nafas dalam-dalam, melindungi semua suara di telinganya, dan pikirannya pun bersatu. Sianer, ini aku, kamu tidak bermimpi. Kalian datang ke sini, aku bisa membawa kalian ke Pulau Bintang Tujuh. Suara itu, bagi keempat orang Dong Yuexian, tampaknya memiliki kekuatan magis, mereka benar-benar menggerakkan langkah dan berjalan menuju kehampaan. Wajah Lu Jiajin tenggelam, dan dia dengan cepat mengaktifkan kekuatan hukum, memadatkan pesona, menjebak keempat orang itu di dalamnya, dan kemudian berteriak, tenang, tunggu iblis hati dan Qin Fei yang bergabung untuk melihat apakah itu benar. Namun, keempatnya pura-pura tidak mendengar. Bahkan, Putri Yuexian melambaikan tangannya, sumber kekuatan muncul, dan penghalang yang dibentuk oleh Lu Jiajin hancur di tempat. Tidak bagus. Wajah orang gila itu berubah. Keempat orang ini, jika mereka melakukannya sekarang, itu akan menjadi malapetaka bagi mereka. Secara meyakinkan, dia menghancurkan badai di depan dengan satu pedang, dan kemudian segera menyerbu tubuh Lu Jiajin. Ikuti dengan saksama. Potongan-potongan energi pedang menyeruak keluar, menyerbu ke arah keempatnya. Gila, kamu tidak bisa membunuh. Lu Jiajin segera berhenti. Jika orang gila mengangkat alisnya, mungkin akan menjadi masalah jika tidak membunuh. Hilangkan kemarahan mereka, kata Lu Jiajin. Baris. Orang gila itu mengangguk. Siapakah yang membuat Dong Yuexian menjadi wanita yang disukai iblis hati? Beberapa pedangki menyapu, dan langsung menembus perut bagian bawah keempatnya, sebuah lubang darah muncul, dan darah mengalir seperti tembakan. Rasa sakit yang parah tampaknya membuat mereka berempat sadar. Ada apa? Dong Yuexian curiga. Hmm. Dengan mendengus dingin, iblis hati kembali ke kepala serigala bermata putih dan terus melawan badai. Melihat mereka berempat terbangun, Lu Jiajin pun menghela napas lega, dan berkata, sebelumnya, kalian hampir dibuat bingung oleh suara itu. Orang gila itu menyelamatkan nyawa kalian. Kempatnya terkejut. Sebelumnya, pikiran mereka tiba-tiba kosong, dan mereka tidak tahu apa yang telah mereka lakukan. Apakah kamu bahkan tidak percaya pada Nenek? Nenek akhirnya selamat di sini. Kemarilah, dan Nenek akan membawamu ke Pulau Kixing. Suara itu datang lagi. Kempatnya mengepalkan tangan erat-erat, tetap setiap pada kata hati, tak mau tergoda. Akhirnya. Bai si lewat. Qin Feiyang dan iblis hati berhasil bergabung. Ya. Kempat Dong Yuexian memandang Qin Feiyang dengan heran. Inilah yang mereka cocokkan. Lu Jiajin memperkenalkan. Apakah mereka masih bisa bersatu? Dong Yuexian bertanya. Ya. Lu Jiajin mengangguk. Saat ini, suasana hati Dong Yuexian menjadi lebih rumit. Tetapi dia tidak tahu bahwa suasana hati Qin Feiyang saat ini lebih rumit. Karena setelah kecocokan itu, dia dapat dengan jelas merasakan perasaan iblis hati terhadap Dong Yuexian, yaitu cinta yang tak terpisahkan. Hai. Tidak ada. Qin Feiyang menggelengkan kepalanya dan mendesah. Mata kehidupan dan kematian di tengah alis terbuka. Cahaya ilahi. Dia memandang badai di depannya, tetapi tidak ada yang berubah. Menjelaskan. Apa yang terjadi sekarang sebenarnya bukan ilusi. Sianer, Siner, Cener, Pinger, apa yang masih kamu ragukan? Suara itu muncul kembali. Qin Feiyang juga mendengarnya dengan jelas, dan bergumam, itu bukan ilusi. Mungkinkah dia benar-benar tidak mati? Tapi ini luar biasa. Bisakah Anda bertahan hidup di daerah sekitar bagian dalam Pulau Kixing? 4684. Ada apa? Dong Yuexian menatap Qin Feiyang tanpa berpikir. Ini pertama kalinya semua orang melihatnya begitu bingung setelah kami saling kenal sekian lama. Sebenarnya, hal itu dapat dipahami. Bagaimanapun, itu pro nenek. Saya khawatir itu lebih tidak rasional daripada dia berubah menjadi orang lain. Jangan panik. Qin Feiyang menenangkannya, menatap badai di depan, dan berkata dengan sungguh-sungguh, serigala bermata putih, abaikan suara ini. Saya tidak bermaksud untuk memperhatikannya sama sekali. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Kehendak surga dan dua momen waktu, berjalan secara ekstrim. Orang gila itu berdiri di atas kepala serigala bermata putih, dan pedang segala kejahatan terus menghancurkan kerangka dan badai yang melanda di depannya. Pada saat yang sama, dia juga telah menyerap kekuatan jahat. Karena dalam badai kelabu ini, hanya kekuatan jahat yang bisa membantu semua orang. Sianer, Chener, apa yang kalian cita-citakan? Tiba-tiba, suara itu terdengar lagi di tengah badai di belakang. Dong Tianchen tampak murung dan berteriak, Jika kamu benar-benar nenek kami, maka keluarlah dan biarkan aku melihat, jangan terus bersembunyi dalam kegelapan. Kamu sudah tumbuh dewasa. Semua orang punya pendapatnya sendiri. Melihatmu begitu menjanjikan sekarang, aku benar-benar benci untuk merasa lega. Saat suara itu berakhir, sesosok tubuh berwarna putih keluar dari badai kelabu dan muncul di hadapan semua orang. Ini seorang wanita. Sekitar 35 atau 6 tahun. Dia mengenakan gaun panjang berwarna ungu dan jepit rambut dengan rambut pirang ungu, memberinya kesan anggun dan mewah. Nenek! Mata Dong Yuexian bergetar. Bukankah ini wajah nenek mereka yang terjatuh di sini? Untunglah kamu masih ingat nek, aku tidak menyakitimu dengan sia-sia sebelumnya. Wanita itu terkekeh, menatap mata Dong Yuexian dan yang lainnya, penuh dengan rasa lega. Dong Yuexian berteriak ke girangan dan menatap serigala bermata putih itu dan berkata, Raja Serigala bersayap emas, berhenti sekarang. Mustahil! Serigala bermata putih itu menggelengkan kepalanya. Tidak ada perubahan kecepatan. Candaan! Di mana tempat ini? Ini adalah daerah sekitar bagian dalam Pulau Kiksing, sekarang saatnya berpacu dengan waktu, bisakah Anda berhenti? Setelah berhenti sejenak, orang gila akan mengonsumsi lebih banyak kekuatan jahat. Kin Feiyang, tolong, biarkan dia berhenti. Dong Yuexian menatap Kin Feiyang lagi, matanya penuh permohonan. Hentikan! Saya mohon padamu. Dan Dong Tianchen dan Dong Ping langsung berlutut di hadapan Kin Feiyang. Tidak! Kin Feiyang menggelengkan kepalanya dan menatap wanita itu, matanya berkedip. Mengapa? Lu Yun Tian, keluar dan katakan sesuatu. Dong Yuexian berkata dengan marah. Kin Feiyang berkata, sekarang kita berdua menjadi satu, dan apa yang saya katakan adalah keputusan bersama kita. Tidak! Raja Serigala bersayap emas, kau harus berhenti demi aku. Dong Yuexian sangat marah. Kekuatan sumbernya melonjak keluar. Dong Yuexian, tenanglah! Orang gila itu berteriak. Pedang segala kejahatan menyapu, menyelimuti Dong Yuexian, dan berkata dengan sungguh-sungguh, jika kamu berani melakukan ini, aku pasti akan membunuhmu. Dong Yuexian, Dong Tianchen, jangan mudah tersinggung. Benda ini sungguh aneh. Coba pikirkan, dulu kakekmu melihat dengan mata kepalanya sendiri dia tewas diterjang badai, tapi sekarang dia muncul di hadapan kita dengan selamat, bukankah itu aneh? Dan anda melihat lebih dekat pada kecepatannya saat ini. Sekarang, Serigala Bermata Putih telah mengaktifkan kehendak surga dan momen waktu ganda, tetapi nenekmu selalu mengikuti kita, dan jaraknya tidak berubah sama sekali. Apa artinya ini? Maksudnya kecepatannya saat ini sama dengan kecepatan Serigala Bermata Putih. Jika dia juga mengaktifkan kehendak surga dan kehendak surga ganda, maka tidak ada yang salah dengan itu. Tapi, kamu terlalu optimis, sekarang dia bahkan tidak memiliki sedikitpun aura kekuatan hukum, apalagi aura kehendak surga. Jadi, semua ini tidak masuk akal. Lu Jiajin berkata dengan serius. Keempat dong Yuexian menoleh. Sungguh. Serigala Bermata Putih maju dengan kecepatan penuh, dan nenek mereka selalu menjaga jarak awal dengan mereka. Situasi ini memang terlalu aneh. Qin Fei yang membuka mata hidup dan mati lagi, menatap wanita itu, penampilan wanita itu tetap tidak berubah. Ada berbagai tanda yang menunjukkan bahwa wanita di depan mereka adalah orang yang hidup, tetapi mereka tidak dapat dengan mudah mempercayainya. Alasannya adalah karena ini adalah daerah sekitar bagian dalam Pulau Kixing. Mereka yang mati di sini tidak bisa lagi muncul di hadapan mereka dalam keadaan hidup. Sianer, apa yang sedang kamu lakukan? Siapa mereka? Mengapa kamu ingin mendengarkannya? Wanita itu menatap dong Yuexian dengan curiga. Kita keempatnya menundukkan kepala. Meskipun dalam hati mereka sebenarnya ingin pergi ke nenek, mereka diberitahu secara rasional bahwa mereka tidak boleh bersikap impulsif saat ini. Jangan berpura-pura bodoh di sini. Aku masih tidak percaya kalau kamu benar-benar nenek mereka. Tiba-tiba muncul gelombang niat membunuh di mata orang gila itu, lalu dia berbalik dan memotongnya dengan pedang. Tidak mau. Dong Yuexian buru-buru berseru. Sepotong kekuatan asal melonjak, mencoba mencegat energi pedang itu. Namun, pedang segala kejahatan saat ini dapat dengan mudah dihancurkan bahkan oleh badai kelabu, apalagi kekuatan asalnya. Namun dalam sekejap, sumber kekuatan itu musnah di tempat. Energi pedang berwarna merah darah berubah menjadi naga panjang, menghancurkan kehampaan, dan meledak ke arah wanita itu. Dengan suara keras, wanita itu langsung memercikkan darah ke langit di tempat. Nenek! Keempat Dong Yuexian tiba-tiba berubah wajahnya, dan mereka buru-buru berteriak. Sekarang sudah tenang. Orang gila itu mencibir, memutar pedang segala kejahatan, dan terus membuka jalan. Namun kurang dari tiga napas. Nenek! Suara gembira dari keempat Dong Yuexian terdengar. Iya! Orang gila itu menoleh dan melihat, pupil matanya langsung mengecil, penuh ketidakpercayaan. Sebenarnya. Dibangkitkan kembali. Itu benar. Wanita itu muncul di hadapan badai dalam keadaan hidup lagi, tanpa sedikitpun luka. Adik kecil ini benar-benar pemarah. Dia akan melakukannya jika tidak setuju dengannya, dan dia sangat kuat. Sianer, siapa lagi dia? Apakah dia keturunan keluarga Dong Kita? Wanita itu menatap orang gila itu dengan kekaguman di matanya. Itu adikmu. Orang gila itu menjadi marah, dan pedang kilainnya membunuhnya. Wanita itu kembali memercikkan darah ke langit. Namun dalam waktu kurang dari tiga tarikan napas, ia muncul begitu saja, tanpa cedera. Ada apa? Orang gila itu tercengang. Qin Fei Yang dan yang lainnya juga tampak mencurigakan. Ini terlalu keterlaluan. Dong Yuexian, apakah kamu melihatnya? Ini tidak normal. Lu Jiajin berkata dengan serius. Nenek, kamu? Dong Tianchen bertanya. Wanita itu tersenyum ramah dan berkata, di lautan bintang tahun ini, nenek telah memperoleh teknik rahasia abadi, jadi tidak ada yang bisa membunuh nenek. Keabadian itu abadi. Sekelompok orang saling memandang. Apakah ada teknik rahasia seperti itu di dunia? Tubuh nyata yang jahat dari orang gila dapat dianggap abadi. Karena selama kekuatan jahat masih ada, dia akan terlahir kembali. Tetapi, ini harus dibagi menjadi beberapa tempat. Badai kelabu di sini tidak akan pernah memberimu kesempatan untuk terlahir kembali. Ucapkan lagi, abaikan dia. Qin Fei Yang berkata dengan muram, fokus pada empat Dong Yuexian. Melihat mata Qin Fei Yang saat ini, mereka berempat merasa sedikit takut. Dia demi kebaikanmu. Sekalipun orang ini benar-benar nenekmu, kamu harus menunggu hingga meninggalkan daerah sekitar bagian dalam dan memasuki pulau bintang tujuh. Transmisi suara Lu Jiajin. Secara keseluruhan. Jangan sekali-kali tinggal di area kandang bagian dalam. Tidak ada satu menit atau satu detik pun yang akan berhasil. Bagus. Keempat Dong Yuexian saling berpandangan sejenak, lalu mengangguk satu demi satu. Pada saat ini, Anda benar-benar tidak bisa bersikap keras kepala. Melihat mereka berempat tenang, Putri Duyung juga membuka mata kehidupan, membantu serigala bermata putih mendapatkan kembali kekuatannya, dan pada saat yang sama membantu mereka berempat memperbaiki Lautan Qi. Terima kasih. Dong Yuexian tersenyum penuh terima kasih pada Putri Duyung. Bagus. Putri Duyung melambai. Aku tidak menyangka kau begitu waspada, kalau begitu aku akan pergi ke sisimu. Wanita itu tersenyum dan berkata sesuatu, lalu melangkah mendekat, seketika itu juga menutup jarak yang jauh. Lebih baik kau tidak datang, kalau tidak jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Mata Qin Feiyang berkedip karena dingin. Anak muda zaman sekarang memang berkarakter. Wanita itu terkekeh, kecepatan larinya semakin cepat dan semakin cepat, dan dia hendak mendekati kelompok Qin Feiyang. Tatapan mata Qin Feiyang penuh dengan niat membunuh. Kebenaran hakiki dari dua hukum kehidupan dan kematian, kehendak surgawi empat kali lipat akan meletus dan membunuh wanita itu. Apa? Dong Yuexian terkejut. Setelah digabungkan, ia sebenarnya dapat membuka makna mendalam hakiki dari dua hukum kehidupan dan kematian, empat kehendak surga. Dengan kata lain, Qin Feiyang dan iblis hati dapat menggandakan efektivitas tempur mereka yang melonjak. Itu sangat kuat. Anak muda, kamu agak tidak masuk akal, bagaimana aku bisa dianggap leluhurmu? Jejak kemarahan muncul di wajah wanita itu. Dia mengira Qin Feiyang juga merupakan keturunan kelandong. Sebuah pukulan dilepaskan. Disertai dengan suara ledakan keras, sebuah pemandangan yang mengejutkan muncul, dan dua prinsip utama kehidupan dan kematian dengan empat kehendak surga hancur berkeping-keping di tempat. Sangat kuat. Bahkan prinsip makna mendalam belum terungkap. Mata Qin Feiyang bergetar, dan dia berteriak, jaga aku. Metodenya sama dengan kerangka ini, monster pasir kuning, dan monster pasir. Itu bukan nenek Dong Yuexian. Sekalipun begitu, ada triknya. Ketika Dong Yuexian mendengar ini, ada sedikit keterkejutan di mata mereka. Karena mereka diingatkan oleh Qin Feiyang, mereka menemukan bahwa nenek di depan mereka memang menggunakan metode yang sama dengan kerangka ini. Karena kerangka ini, selama mereka tidak menghapus kesadaran dalam kedua api, mereka dapat terlahir kembali dengan cepat. Bajingan, keluar dari sini! Orang gila itu memperhatikan wanita itu semakin dekat, wajahnya penuh amarah, pedang segala kejahatan melesat keluar langsung, membawa ujung tajam yang akan menghancurkan dunia, dan menebas ke arah wanita itu. Dua kali sebelumnya semuanya energi pedang. Pedang Ki, dibandingkan dengan pedang segala kejahatan itu sendiri, pasti sedikit lebih lemah. Ledakan! Pedang segala kejahatan menghantam dalam sekejap. Wanita itu tidak berdiri dan dipukuli kali ini, dia menghilang dari pandangan semua orang seperti hantu. Ya, orang gila itu mengangkat alisnya. Apakah ia takut terhadap pedang segala kejahatan? Momen berikutnya. Sesaat wanita itu muncul di belakang orang gila itu dan menepuk-nepuk kepala orang gila itu dengan telapak tangannya. Saudara laki-laki. Wajah Kinfei yang tiba-tiba berubah. Pedang segala kejahatan kini telah ditarik kembali, dan tidak ada waktu untuk melawan. Ini hanya masalah waktu saja. Dong Tianchen melangkah ke belakang orang gila itu, tangannya terkepal erat, meski matanya penuh ketakutan, dia tidak mundur. Di hadapan Dong Tianchen, wanita itu tidak memperlihatkan belas kasihan, tatapan membunuh terpancar di matanya, dan sebuah pukulan mengenai kepala Dong Tianchen. Kepala Dong Tianchen meledak seperti semangka di tempat, darah memercik sejauh tiga kaki. 4685. Kaka. Dong Tianchen. Dong Ping, Dong Yuexian dan Dong Xin meraung. Dentang. Pada saat ini, pedang segala kejahatan terbang kembali di bawah kendali orang gila itu, dan dia meraih pedang segala kejahatan, dan punggung tangannya adalah pedang yang menebas wanita itu. Kecepatan wanita itu sungguh cepat. Bahkan dengan pedang yang secepat itu, mudah untuk menghindarinya. Kaka, cepatlah. Orang gila itu melihat mayat Dong Tianchen dan menemukan masih ada jejak jiwa di sana, dia pun segera melindungi jiwa tersebut, lalu melihat ke arah Putri Duyung dan berteriak. Putri Duyung membuka mata kehidupan. Energi kehidupan yang agung menenggelamkan mayat dan jiwa Dong Tianchen dalam sekejap. Namun dalam sekejap mata, kepala yang dihancurkan wanita itu dibentuk kembali. Hal yang sama berlaku untuk jiwa ilahi. Ikuti dengan saksama. Jiwa dan tubuh menyatu. Terima kasih. Dong Tianchen menatap Putri Duyung dan orang gila itu dengan ketakutan yang masih ada. Jika orang gila itu tidak bertindak tepat waktu, atau jika Putri Duyung membantunya membentuk kembali jiwa dan tubuhnya, dia pasti akan mati hari ini. Saya seharusnya berterima kasih padamu. Jika bukan karena kau yang membantuku menangkis tangan ini, sekarang kita semua sudah menjadi mayat. Ini benar-benar langkah. Ini pertama kalinya orang gila bersikap sebaik itu terhadap Dong Tianchen setelah sekian lama berteman. Karena memang begitu. Telapak tangan itu pasti bisa menghancurkan kepala orang gila. Sekalipun orang gila itu selamat, pedang segala kejahatan pasti akan lenyap. Begitu pedang segala kejahatan menghilang dan badai kelabu dari segala arah menyerbu, itu akan menjadi bencana bagi mereka. Meskipun Dong Yuexian masih memiliki banyak kekuatan asli di tangannya, dia tidak bisa tinggal lama di daerah sekitarnya. Jadi, pengorbanan Dong Tianchen sebelumnya tidak hanya menyelamatkan orang gila, tetapi juga menyelamatkan semua orang. Ternyata Anda adalah ancaman terbesar. Wanita itu berdiri di kehampaan di depan, menatap Putri Duyung. Ekspresi Qin Fei yang berubah, dan dia buru-buru berdiri di depan Putri Duyung, dan berkata dengan suara yang dalam, Apa yang ingin kamu lakukan? Haha! Wanita itu tersenyum. Dong Tianchen juga kembali ke sisi Dong Yuexian dan berkata, Begitu iya, dia bukan nenek kita, karena kalau dia nenek, dia pasti tidak akan membunuhku sekarang. Kau datang ke sini hanya untuk mengujinya. Dong Yuexian menatap Dong Tianchen dengan tidak percaya. Ini menjadikan takdir sebagai taruhan. Asalkan dia bisa membuktikan keasliannya, bagaimana kalau dia yang bayar. Di samping itu. Bukankah aku juga menyelamatkan orang gila itu? Aku menyelamatkan semua orang. Bernilai. Dong Tianchen mengepalkan tangannya. Terima kasih banyak. Dong Yuexian menepuk bahu Dong Tianchen, lalu menatap wanita itu, Yang paling membuatku kesal adalah orang lain menipuku, terutama menggunakan nenekku yang paling kusayangi untuk membingungkan kita. Ledakan. Kekuatan sumber aslinya bergulir, entah berapa banyak, berubah menjadi gelombang besar, membanjiri langit, dan membunuh wanita itu dengan gila. Kupikir aku bisa membuatmu bingung, membuatmu bertarung dalam batin, dan akhirnya terkubur dalam badai. Namun, aku tidak menyangka bahwa sang dewa ternyata meremehkan kewaspadaanmu. Wanita itu tidak lagi memiliki alis yang indah dan kebaikan hati seperti sebelumnya, dan wajahnya tampak mengerikan. Siapa kamu? Jangan sembunyikan kepala dan ekormu, tunjukkan pada laosu bentuk aslinya. Orang gila itu berteriak. Meski banyak hal terjadi, serigala bermata putih tidak pernah tinggal. Meskipun wanita itu berdiri di depan dan menghadap semua orang, selama ada orang gila, tidak ada cara untuk menghentikan mereka. Ada pun wanita. Walau berdiri di depan mereka sepanjang waktu, bukannya tanpa gerakan. Dia bergerak mundur secara otomatis. Jie Jie. Terdengar tawa. Tidak ada perubahan pada penampilan wanita itu, dia masih nenek Dong Yuexian, tetapi auranya benar-benar berbeda, penuh dengan kejahatan. Koki. Jangan lihat kami dengan wajah seperti itu lagi, kalian sama sekali tidak pantas memiliki wajah seperti itu. Dong Ping Raung. Haha. Kamu terlalu naif. Wanita itu menggelengkan kepala dan mencibir. Apa artinya? Sekelompok orang mengerutkan kening. Wanita itu menatap ketiga Dong Yuexian dan berkata, Meskipun jiwa nenekmu telah menghilang, tubuh ini memang tubuh nenekmu. Apa? Mereka berempat mengubah warnanya. Saat itu, dia meninggal di daerah sekitar dalam. Sang Raja menyadari bahwa dia sebenarnya adalah seorang wanita yang suka mendominasi, jadi dia menghapus kesadarannya dan menempati tubuhnya. Wanita itu tersenyum. Raja ini. Qin Fei Yang, Long Chen, dan Lu Jiajin saling memandang. Akan menyebut dirinya raja. Apakah dia raja kerangka dari Pulau Bintang Tujuh? Pada saat yang sama. Ketika Dong Yuexian mendengar kata-kata wanita itu, dia terkejut. Maksudmu, nenek kita tidak benar-benar meninggal saat itu. Di sini, raja ini tidak menginginkannya mati, dia tidak bisa mati. Tetapi saat itu, dia memang sedang sekarat, dan hanya ada satu jiwa yang tersisa. Jiwa yang tersisa ini, kakekmu, tidak menyadarinya. Tentu saja, bahkan jika dia menyadarinya, apa yang bisa dia lakukan. Saat itu, dia tidak mampu melindungi dirinya sendiri. Wanita itu mencibir. Masih ada jiwa tersisa yang belum mati. Dengan kata lain, apakah kamu pembantu yang sebenarnya membunuh nenekku? Dong Yuexian meraung. Ketiga Dong Tian Chen juga marah. Bisa dibilang begitu. Pada saat itu, jiwanya yang tersisa jatuh ke tangan raja ini, dan raja ini juga membaca ingatannya, jadi raja ini tahu apa yang terjadi di masa kecilmu. Wanita itu tersenyum. Bajingan. Sialan kau. Dong Yuexian marah sekali. Selama ini mereka mengira kalau nenek meninggal di terjang badai kelabu, tapi tak disangka ternyata benar-benar ada di tangan orang ini. Kekuatan sumber aslinya meraung ke segala arah, membawa atmosfer yang mengerikan dan dahsyat, dan menenggelamkan wanita itu. Hanya dengan sumber kekuatan saja, kau ingin membunuh raja ini. Itu mimpi yang bodoh. Wanita itu tersenyum menghina. Sebuah pukulan keluar. Sepotong kekuatan sumber, hancur di tempat. Dong Yuexian, jangan sia-siakan kekuatan asal. Teriak orang gila itu. Pedang segala kejahatan mekar dengan cahaya ilahi, dan potongan-potongan aura pedang mengepul keluar, membanjiri langit. Dong Yuexian tidak mau. Seperti kata orang gila itu, melakukan hal demikian hanya membuang-buang kekuatan sumbernya. Kekuatan sumbernya pada hakikat terbatas. Oleh karena itu, seseorang tidak boleh dibutakan oleh kebencian. Kekuatan asli ini harus digunakan pada saat-saat kritis. Satu kamu, satu dia, kalian semua akan mati di sini. Wanita itu melirik ke arah orang gila itu, lalu ke arah putri duyung, melangkah keluar, mendarat di belakang sekelompok orang, dan menepuk serigala bermata putih itu dengan telapak tangannya. Dong Yuexian. Orang gila itu berteriak. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan kekuatan sumber aslinya melonjak di depan wanita itu. Ledakan. Meskipun bagian lain dari kekuatan aslinya hancur, itu hampir tidak menghalangi langkah wanita itu. Tidak. Dia terlalu cepat, aku tidak bisa mengatasinya sama sekali. Orang gila sangat cemas. Untuk menghadapi badai kelabu sekaligus menghadapi wanita ini, dapat digambarkan sebagai kurangnya keterampilan. Tidak ada gunanya menyalahkan kami. Long Chen menggelengkan kepalanya. Dengan kekuatan mereka, mereka hanya dapat berhadapan dengan beberapa kerangka lainnya. Dalam menghadapi badai kelabu dan wanita itu, tidak ada kualifikasi untuk bertempur sama sekali. Bahkan jika Qin Fei Yang dan Harddy mencocok bersama, itu tidak ada artinya. Leluhur Dao belum mengucapkan sepatah kata pun, menatap wanita itu, wajahnya tiba-tiba berubah, dan bertanya, mungkinkah kamu raja kerangka dari Pulau Bintang Tujuh? Begitu masalah ini muncul, hati Qin Fei Yang dan yang lainnya tiba-tiba tercekat. Haha. Tidak buruk. Saya benar-benar mengenali raja ini. Tapi kamu juga bodoh. Dia benar-benar membantu manusia ini dan menargetkan raja ini. Wanita itu tersenyum. Itu benar-benar kamu. Mata leluhur Dao tenggelam. Apa hal yang paling menakutkan tentang Pulau Kiksing? Bukan kerangka. Bukan badai. Itu raja kerangka. Dia adalah legenda di Lautan Bintang. Itu bahkan lebih tabu lagi. Ia adalah eksistensi menakutkan yang menciptakan banyak sekali binatang buas, banyak sekali prajurit sihir yang mendominasi. Tidaklah berlebihan jika dikatakan. Saat berhadapan dengan raja kerangka ini, tidak ada cara untuk bertahan hidup. Apa yang kamu takutkan? Bahkan binatang bintang raksasa, bahkan tikus raksasa, kita berani hadapi, apalagi raja kerangka. Aku akan membunuhmu sekarang. Orang gila itu meraung. Kekuatan jahat dalam tubuh tiba-tiba menyerbu keluar, menyerbu ke dalam pedang segala kejahatan dengan liar. Momentum pedang segala kejahatan telah meningkat tajam lagi. Itu benar. Pedang segala kejahatan yang ada di tubuhnya tidak semuanya disuntikkan ke pedang segala kejahatan di awal. Sebab dalam lingkungan ini, kita harus mempertahankan sejumlah kekuatan. Ya, untuk berjaga-jaga. Sekarang perubahannya seperti ini saja. Jika Anda tidak mempertahankan kekuatan Anda, itu adalah jalan buntu. Sebaliknya, selama kekuatan masih terjaga, Anda bisa membunuh lawan secara tiba-tiba. Saat momentum pedang segala kejahatan meroket, bercak aura pedang berwarna merah darah melonjak keluar, memenuhi langit, dan langsung menenggelamkan wanita itu. Apa? Sambil menjerit, wanita itu hancur di tempat, kobaran api pun keluar, dan berlarian keluar dengan ketakutan. Inilah kesadaran raja kerangka. Jangan biarkan dia lolos. Qin Fei yang berteriak. Melarikan diri. Mimpi. Orang gila itu tertawa nyengir, dan gas pedangnya melonjak. Gugusan api itu, juga di tengah teriakan, berangsur-angsur padam. Nenek. Keempat Dong Yuexian menatap kabut darah yang menghilang di tengah badai, mata mereka dipenuhi kesedihan. Qin Fei yang melirik Dong Yuexian dan berteriak, Serigala bermata putih, berbaliklah. Apa? Serigala bermata putih itu terkejut. Cepat. Qin Fei yang mendesak. Apa itu? Serigala bermata putih itu mengumpat dengan marah, lalu tiba-tiba berbalik dan menyerbu ke depan. Kakak, tolong aku. Qin Fei yang menunjuk kabut darah di tengah badai. Orang gila itu mengerti dalam hatinya, energi pedang itu tersapu dan kembali dengan setetes darah yang hendak menghilang. Berlangsung. Qin Fei yang mengambil darah dan menatap Serigala bermata putih. Ya ampun, kamu bercanda. Serigala bermata putih itu terdiam, berbalik tiba-tiba, dan terus menyapu ke arah kedalaman. Qin Fei yang tersenyum pahit dan berkata, Ini bukan yang aku maksud, tapi maksud iblis. Sekarang keinginan dan jiwa kita telah menyatu menjadi satu, jadi aku tidak bisa menolak idenya. Setelah berbicara, dia menatap Putri Duyung dan berkata, Terima kasih atas kerja kerasmu. Bagus. Putri Duyung tersenyum tipis dan membuka mata kehidupan lagi, menutupi tetesan darah. Segera. Tetes darah ini membentuk tubuh yang lengkap. Itu nenek dong Yuexian. Nenek. Kempatnya segera berlari. Sangat menyesal. Aku hanya bisa membentuk kembali tubuhnya, dan jiwanya sudah lama musnah, jadi aku. Putri Duyung menatap keempat orang itu dengan penuh rasa minta maaf. Implikasinya adalah meskipun dia dapat membentuk kembali tubuhnya, tubuhnya tidak dapat membentuk kembali jiwanya yang telah hancur. 4686. Mendengar ini, tubuh dong Yuexian menegang, dan air mata di rongga matanya tidak bisa berhenti jatuh. Qin Feiyang berkata, meskipun dia tidak dapat dibangkitkan, tetapi jika dia dapat mengambilnya kembali, itu dianggap sebagai daun yang jatuh kembali ke akarnya. Dong Yuexian mendonga ke arah Qin Feiyang, si orang gila, Putri Duyung, dan Serigala bermata putih, lalu berkata penuh terima kasih, terima kasih. Jika bukan karena orang-orang ini, dia bahkan tidak akan bisa menerima kembali jenazah neneknya. Singkirkan mayat nenek. Dong Tianchen menyeka air matanya dan berkata, Ya, Dong Yuexian mengangguk. Melambai. Kekuatan hukum es muncul, mengembunkan peti mati es. Kemudian, Dong Yuexian dan Dong Xin memegang wanita itu dengan tangan mereka dan perlahan-lahan memasukkannya ke dalam peti es. Nenek, kami harus mengantarmu pulang. Berdiri di depan peti es dan menatap wanita yang terbaring damai di dalamnya, mereka berempat tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tangan mereka. Ini sumpah diam-diam. Apapun yang terjadi, biarlah saudara terkasih ini pulang kampung ke jiwanya. Kemudian, mereka berempat menutup peti es itu. Putri Yuexian melambaikan tangannya, dan peti es itu segera menghilang di dalam cincin alam semesta. Dong Ping mengangkat kepalanya dan menatap badai di depan, lalu meraung, bunuh ke Pulau Kixing, dan bunuh semua binatang buas ini. Kanan. Jangan simpan satupun. Dong Xin mengangguk. Di matanya, penuh kebencian. Bagi kami, ancaman Raja Kerangka telah hilang, dan satu-satunya hal yang perlu kami pertimbangkan sekarang adalah menyeberangi daerah sekitar bagian dalam dan berhasil melangkah ke Pulau Bintang Tujuh. Dao Zudao. Tampilannya sangat santai. Karena kesadaran Raja Kerangka telah dimusnahkan. Dengan kata lain, Pulau Tujuh Bintang, tidak ada lagi Raja Kerangka. Selama mereka berhasil memasuki Pulau Bintang Tujuh, semua harta di pulau itu akan berada di saku mereka. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengarnya, senyum muncul di wajah mereka. Bagi keempat Dong Yuexian, kemunculan seorang wanita yang memerintah Kerajaan Tuhan adalah hal yang sangat menyedihkan, tetapi bagi mereka, itu tetap merupakan hal yang baik. Saudara gila. Tentu saja, Anda harus mengandalkan diri sendiri pada saat kritis. Li Feng mendekati orang gila itu dan berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Si gila tersenyum penuh kemenangan. Beruntung juga jika memiliki pandangan ke depan. Kalau saja aku tidak membuat reservasi terlebih dahulu, kali ini aku benar-benar akan mendapat masalah besar. Jangan khawatir, badai akan datang. Serigala bermata putih memutar matanya. Tetapi tidak dapat disangkal bahwa saat ini benar-benar tidak ada cara untuk hidup tanpa orang gila. Kalau tidak ada orang gila, mereka berada di lautan bintang, bisa dikatakan sulit untuk bergerak. Saya salah perhitungan. Pada saat yang sama, seekor tikus seukuran tamparan berdiri di awan, mengawasikan Fei Yang dan yang lainnya di tengah badai, menggelengkan kepalanya terus-menerus. Jelas sekali. Semua ini adalah hantu di baliknya. Orang-orang kecil ini tidak bisa diremehkan. Semoga saja, jangan datang kepadaku untuk melunasi hutangmu di masa mendatang. Kalau tidak, bagaimana kamu bisa bertahan? Bos katak, kau mengadu domba aku. Tikus kecil itu mendesah, wajahnya penuh kesedihan. Hampir sampai. Biarkan kamu bermain dengan bebas. Namun, jangan berpikir bahwa Pulau Kixing begitu mudah ditembus. Saat Anda masuk, Anda akan mendapatkan kejutan besar. Setelah waktu yang lama, tikus kecil itu bergumam, lalu berbalik dan melangkah keluar, menghilang tanpa jejak. Memu kau. Suatu hari berlalu. Qin Fei Yang dan yang lainnya melewati badai dengan lancar dan aman tanpa gangguan apapun yang disebabkan oleh tikus-tikus kecil itu. Kerangka-kerangka itu. Baik kerangka binatang buas maupun kerangka berbentuk manusia, ia tidak dapat menghentikan pedang segala kejahatan sama sekali. Qin Fei Yang menatap pedang segala kejahatan itu, dan berkata, Saudaraku, mengapa aku merasa nafas pedang segala kejahatanmu melemah? Kekuatan jahat hampir habis. Setelah orang gila itu selesai berbicara, dia segera menenangkannya, tetapi jangan gugup, saya juga menyerap sejumlah kekuatan jahat pada hari ini, dan kekuatan jahat ini dapat bertahan untuk sementara waktu. Ketika Qin Fei Yang dan yang lainnya mendengar ini, wajah mereka penuh dengan senyum masam. Sebentar. Ini kedengarannya terlalu tidak bisa diandalkan. Akhir, datanglah cepat. Sekelompok orang berdoa dalam hati. Karena sudah terlambat untuk berbalik sekarang. Kekuatan asal masih jauh dari cukup. Jadi, saya hanya bisa menerima kenyataan dan melanjutkan hidup. Bersiap untuk berlari. Hari ini berlalu, suasana hati Dong Yuexian juga mulai stabil, menatap orang gila dan serigala bermata putih itu dan berkata. Itulah yang kamu tunggu. Si gila itu tersenyum. Karena satu hari telah berlalu, semangat bertarung Dong Yuexian dapat terbuka kembali. Saya berharap dapat memasuki Pulau Bintang Tujuh dalam waktu setengah jam. Serigala bermata putih itu bergumam, karena pedang orang gila yang paling jahat sekalipun, mungkin hanya dapat bertahan sebentar saja, lalu berteriak, mulailah berlari. Ledakan. Kekuatan supranatural yang berbakat, yang diberikan oleh para dewa, terbuka. Kecepatan serigala bermata putih itu tiba-tiba berlipat ganda dan melambung. Hal yang sama berlaku untuk pedang segala kejahatan di tangan orang gila. Kamu juga siap bertarung. Karena kita tidak tahu berapa lama kita bisa memasuki Pulau Kiksing, kalau-kalau kita tiba-tiba keluar dari badai dan memasuki Pulau Kiksing, maka kita harus siap secara mental terlebih dahulu. Qin Fei Yang mendesak. Jernih. Semua orang menganggup dan siap berangkat. Berapa banyak yang datang, berapa banyak yang kubunuh. Orang gila itu sombong sekali. Mustahil. Setelah pedang segala kejahatan diberkati oleh para dewa, kepercayaan dirinya terus melonjak. Gemuruh. Klik. Kemanapun cahaya pedang itu pergi, entah itu badai atau kerangka, semuanya musnah dalam sekejap. Kalau raja kerangka muncul sekarang, ia pasti akan lenyap seketika. Waktu itu ibarat pasir di jari-jarimu. Setengah jam berlalu. Karunia kekuatan supranatural sudah berakhir. Cahaya pedang segala kejahatan pun meredup. Tetapi. Mereka masih belum meninggalkan badai, masih belum melihat Pulau Bintang Tujuh. Berengsek. Seberapa besar area dalam ini. Orang gila itu sangat marah. Sebagai upaya terakhir, saya hanya dapat menggunakan sumber tenaga terakhir yang ada di tubuh saya. Orang gila itu menoleh ke arah Dong Yuexian dan berkata, dalam waktu setengah jam, jika kamu belum meninggalkan laut dan memasuki Pulau Bintang Tujuh, maka kamu hanya bisa mengandalkan dirimu sendiri. Saya akan berusaha semampu saya. Dong Yuexian mengangguk. Penguasa alam rahasia, kau bajingan tua, mari kita simpan sebagian kekuatan asli kita untuk membela diri. Orang gila itu meraung. Jika kekuatan asli Dong Yuexian telah habis, akan dianggap sukses untuk memasuki Pulau Bintang Tujuh dan menghadapi para kerangka di pulau itu saat itu. Karena kerangka berbentuk manusia dapat mengancam kekuatan asal. Semuanya ada di sini. Jika kamu tidak berhasil, kamu akan menjadi hantu. Serigala bermata putih menatap ke depan. Berkendara pada siang dan malam seperti ini telah lama membuatnya tertekan. Bukan berarti dia rapuh. Mau pindah ke tempat lain, apalagi sehari semalam, setahun atau sepuluh tahun, dia bisa menahannya. Tapi di sini, menghadapi tekanan super tinggi setiap saat. Baik itu energi maupun arah yang lain, ia selalu dalam keadaan tegang. Dalam keadaan seperti itu, orang akan merasa sangat lelah dan letih. Serigala bermata putih hanya ingin segera meninggalkan badai, lalu tidur nyenyak. Pada pandangan pertama, nafas pedang segala kejahatan melemah lagi. Namun mereka berada dalam badai. Dong Yuexian, aku sudah mencapai batasku. Teriak orang gila itu. Dong Yuexian mengangguk, kekuatan asal mengalir keluar. Pedang terakhir, berikan aku cara untuk bertahan hidup. Orang gila itu marah. Kekuatan semua kejahatan di tangannya keluar, disertai suara berdenting, membawa ujung tombak terakhir, dan membunuhnya ke depan. Ledakan. Sebuah retakan muncul, dan terus menyebar hingga ke ujung. Tiba-tiba, sebuah cahaya terang muncul. Benar sekali, itu cahaya. Itu seperti cahaya harapan, cahaya kehidupan, muncul di bawah pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Dicapai. Serigala bermata putih menatap cahaya. Berharap dan gugup. Mustahil. Mereka telah mengalami terlalu banyak kecelakaan di sini, jadi meskipun mereka melihat cahaya, mereka tidak yakin bahwa akhirnya adalah akhir. Klik. Namun pedang segala kejahatan tidak mencapai cahaya, malah menghancurkannya dan kemudian hancur berkeping-keping. Setelah pedang segala kejahatan hancur, badai kelabu datang dari segala arah seperti air pasang. Dong Yuexian melambaikan tangannya, dan kekuatan sumber yang telah ia persiapkan sejak lama dengan cepat berubah menjadi pesona, melindungi semua orang di dalamnya. Saudara Serigala, selanjutnya aku akan mengandalkanmu. Orang gila itu berjongkok lemah di tanah, menatap cahaya terang yang berangsur-angsur tertutup oleh badai kelabu, dan meraung. Jika itu akhirnya, aku akan membawamu ke pulau bintang tujuh hidup-hidup. Serigala bermata putih itu meraung, memimpin sekelompok orang, berlari maju dengan panik, dan matanya berwarna merah darah. Sekarang, orang gila tidak dapat mengandalkannya lagi. Terserah padanya untuk meninggalkan area dalam tetap hidup. Ledakan. Badai kelabu akan datang. Dalam sekejap, ia menghantam penghalang. Kekuatan sumber asli mulai menghancurkan secara langsung. Ini terlalu cepat. Dong Tianchen, Dong Ping, dan Dong Xin tercengang. Meskipun kelompok Longchen sudah lama mengetahuinya, ketika mereka menyaksikannya dengan mata kepala sendiri saat ini, mereka tidak dapat menahan rasa terkejut. Dong Yuexian, berapa banyak kekuatan asli yang kamu miliki? Orang gila itu bertanya dengan gugup. Saya pikir itu banyak. Tetapi sekarang, dalam menghadapi badai kelabu ini, kekuatan asliku tidak cukup untuk melihat. Dong Yuexian tersenyum pahit. Bagus. Berusaha sebaik mungkin. Setan itu mencengkeram tangannya. Kali ini, Dong Yuexian tidak melawan. Sebaliknya. Ada perasaan bahagia dan damai. Kin Feiyang dan Putri Duyung, Longchen dan Longkin juga saling berpegangan tangan dengan erat. Kaka, kamu tidak akan keberatan sekarang. Transmisi suara Longkin. Apa? Longchen menatapnya dengan curiga. Saya keberatan bersama serigala bermata putih. Longkin berkata dalam hati. Gadis, kapan kamu membicarakan hal ini? Longchen tersenyum pahit dan mendesah diam-diam, aku tidak pernah terlalu menentangnya. Selama kamu bahagia, kamu bahagia. Setelah itu, ayahku akan menyalahkannya, kamu harus membantuku membawanya. Longkin tersenyum licik. Hah! Longchen terkejut. Untuk waktu yang lama, biarkan dia yang disalahkan. Sambil menatap adiknya dengan sedih, dia menganggup dan berkata, Baiklah, aku punya segalanya. Terima kasih saudara. Longkin tersenyum. Dalam hidup ini, hal yang paling beruntung adalah memiliki kakak laki-laki ini. Jaga dia, jaga dia. Apapun yang terjadi, ikuti dia. Di hadapan kakakku, dia akan selalu seperti gadis kecil yang belum dewasa. Hampir segera. Serigala bermata putih itu menggeram dalam hatinya. Dilihat dari jaraknya, cahaya sebelumnya tidak jauh di depan. Setelah beberapa tarikan napas. Cahaya akhirnya muncul lagi. Bagaikan cahaya lilin yang menyilaukan, menuntun mereka ke arah itu. 4687. Ini pasti akhir, cepat. Orang gila itu berteriak. Jika bukan akhir, maka itu adalah jalan buntu. Tidak ada pilihan. Harus. Serigala bermata putih itu berlari menuju cahaya dengan panik. Cahayanya makin menyilaukan, bagaikan matahari yang terik. Akhirnya. Sebuah daratan tandus muncul di bawah pandangan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bumi hancur dan kacau, dipenuhi dengan suasana yang tragis. Melihat sekeliling, tidak ada spesies yang hidup. Ini Pulau Bintang Tujuh. Semua orang terkejut. Apakah itu Pulau Kixing atau bukan, silakan saja dibicarakan. Karena mereka tidak melihat badai apapun di tanah tandus itu, ini menunjukkan bahwa di sini aman. Serigala bermata putih memimpin sekelompok orang, tanpa mempedulikan apakah ada bahaya lain, dan langsung bergegas keluar dari badai menuju langit tandus di atas daratan. Melarikan diri. Sekelompok orang semuanya merupakan ekspresi yang bertahan hidup. Siang dan malam itu, mereka berada di kawasan sekeliling luar dan dalam, itu semacam siksaan. Terutama di daerah sekitar bagian dalam. Suasana hati tak pernah rileks, dan selalu dalam kondisi tegang. Kalau kau tidak keluar, kau mungkin akan pingsan. Untungnya sekarang akhirnya lolos dari badai. Tapi saat ini, mereka tidak berani untuk benar-benar bersantai. Karena mereka tidak tahu tempat apa itu dan krisis apa yang ada di sana. Setelah mengambil nafas dalam-dalam beberapa kali, sekelompok orang menundukan kepala dan mengamati tanah di bawah. Tanah itu penuh dengan lubang, jurang ada di mana-mana, dan dalam pandangan, bahkan tidak ada satu pun rumput liar, dan penuh dengan nafas kematian. Bukankah itu berarti ini adalah Pulau Bintang Tujuh? Karena ini adalah Pulau Bintang Tujuh, maka seharusnya ini adalah sebuah pulau. Mengapa itu sebuah benua? Li Feng mengerutkan kening. Qin Fei yang mengerang pelan, matanya berkilat, dia mengangkat kepalanya untuk melihat ke ujung bumi, dan bergumam, mungkin Pulau Tujuh Bintang terlalu besar, kita belum melihat batasnya, serigala bermata putih terus bangkit. Serigala bermata putih itu mengepakkan sayapnya dan segera terbang. Saat posisi naik semakin tinggi, tanah di bawahnya secara bertahap menyusut. Saat Anda mencapai langit, mereka melihat ke arah ujung bumi, dan ada lautan yang bergolak. Dengan kata lain, benua tempat saya berada sekarang memang sebuah pulau. Hanya saja karena pulaunya terlalu besar, sebelumnya saat berdiri di udara, tidak bisa melihat sekilas pulau tersebut. Ayo, lihat enam pulau lainnya. Kata orang gila. Serigala bermata putih terus bangkit. Visi sekelompok orang menjadi semakin luas. Akhirnya, mereka melihat pulau kedua, pulau ketiga, pulau keempat. Semua pulau ini ukurannya hampir sama. Hanya bentuknya saja, sedikit berbeda. Ada yang bentuknya bulat, ada yang bentuknya busur, dan ada pula yang bentuknya belah ketupat. Setiap pulau dipisahkan oleh wilayah laut. Dengan kata lain, untuk pergi ke pulau berikutnya, Anda harus menyeberangi Laut Tengah. Setelah pengamatan cermat mereka, tidak ada badai hitam dan tidak ada badai abu-abu di perairan antara pulau-pulau besar. Kelihatannya seperti wilayah laut biasa. Tidak ada krisis. Namun mereka tidak berani menganggapnya enteng. Seperti lautan bintang di luar, kelihatannya indah, bintang-bintang berkelap-kelip, bagaikan mimpi, tetapi bagaimana Anda tahu bahwa ada krisis besar yang tersembunyi di dalam lautan. Bagaimanapun juga, di tempat seperti itu, semakin tidak berbahaya suatu tempat, semakin berbahaya pula tempat itu. Saat mereka terus mendaki, mereka akhirnya melihat gambaran lengkap Pulau Kiksing. Namun karena jaraknya, Pulau Ketujuh tersebut tampak kabur dan hanya garis luarnya saja yang terlihat. Ketujuh pulau itu memang berbentuk seperti biduk, tersusun di atas laut. Dan di semua arah Pulau Kiksing, ada badai kelabu. Pernahkah Anda memikirkan suatu masalah? Long Chen tiba-tiba mengerutkan kening. Apa masalahnya? Semua orang menatapnya dengan curiga. Long Chen berkata, meskipun kita sudah masuk, seluruh Pulau Kiksing masih dikelilingi oleh badai abu-abu. Bagaimana kita bisa keluar? Itu tidak mudah. Setelah Lao Su menyerap cukup banyak kekuatan jahat, dia bisa mengeluarkanmu dan membunuhnya. Sigila Jieji tersenyum. Selama Anda bisa masuk, Anda pasti bisa keluar. Katakan lagi. Itu sungguh tidak berhasil, mereka akan menghabiskan sisa sembilan ribu tahun dengan santai di Pulau Bintang Tujuh. Bagaimanapun, begitu saatnya tiba, alam rahasia sendiri akan mengirim mereka keluar. Apakah semuanya baik-baik saja? Tanya Serigala Bermata Putih. Dia sangat lelah sehingga dia ingin beristirahat. Turun. Kin Feiyang mengangguk. Suara mendesing. Serigala Bermata Putih memimpin sekelompok orang dan menukik ke tanah di bawahnya. Leluhur Dao, ada apa? Bukan berarti Pulau Kiksing adalah markas para kerangka. Kenapa kamu belum melihat satupun kerangka? Juga, kerangka-kerangka yang mengejar kita dalam badai sebelumnya tidak mengejar kita. Li Feng bertanya. Seluruh pulau ternyata tenang. Awalnya suasana seperti ini sangat bagus. Karena yang mereka inginkan adalah suasana seperti ini, tapi ketika mereka benar-benar menghadapi suasana seperti ini, mereka tidak bisa tidak menjadi gugup. Ya, semua orang mengangguk. Ini terlalu aneh. Agak aneh. Tetapi sang dewa juga mendengar bahwa ini adalah markas para kerangka. Dewa tidak mengetahui situasi spesifiknya. Lagipula, bukankah Raja Kerangka dibunuh oleh kita? Mungkin, karena kami membunuh kerangka-kerangka itu dan membuat kerangka-kerangka lainnya merasa takut, kami semua melarikan diri. Kata Dao Su. Semua orang mendengar dan saling memandang, mungkin ada kemungkinan seperti itu. Kalau begitu, itu akan bagus sekali. Kakak, tidurlah yang nyenyak. Sebelum langit runtuh, tak seorang pun akan menggangguku. Serigala bermata putih itu jatuh ke tanah, berubah wujud menjadi manusia, lalu berbaring di tanah di semua sisi, menatap langit dengan bintang-bintang yang berkelap-kelip, tubuh dan pikirannya lebih rileks dari sebelumnya. Apa yang sedang kamu lakukan? Pada saat ini, terdengar suara yang mencurigakan. Semua orang berbalik dan melihat sekeliling. Saya melihat Dong Yuexian menyeret iblis dalam dirinya dan berjalan ke satu sisi. Mengapa kamu banyak bertanya? Mari ikut saya. Dong Yuexian berkata tanpa menoleh ke belakang. Setan hati tidak punya pilihan selain mengikuti Dong Yuexian. Melihat wunggung mereka berdua, Kin Fe Yang dan yang lainnya menggelengkan kepala dan tertawa, lalu mereka duduk di tanah satu demi satu. Apakah kamu mau minum? Orang gila itu mengeluarkan kendi anggur dan menatap serigala bermata putih dan li feng. Tentu. Keduanya mengangguk. Berapa jumlah kalian? Orang gila itu memandang ke arah Tuhan, Mu Qing dan yang lainnya. Datanglah ke altar, rileks, dan tahan keterkejutan. Human Supreme terkekeh. Kin Fe Yang dan Long Chen saling memandang, lalu mengeluarkan meja kopi, teko, dan peralatan teh. Tidak ada air, kan? Huo Hu bertanya. Bukankah mudah untuk meminta air? Lu Jia Jin tersenyum tipis dan melambaikan tangannya. Saat hukum air muncul, sepanci air segera muncul di teko. Sungguh tidak mudah untuk minum seteko teh di tempat seperti ini. Long Chen tersenyum. Sambil memutar tangannya, dia mengeluarkan sehelai daun bodi dari cincin kiankun. Apa? Teh yang luar biasa ini, apakah kamu masih membawanya? Kin Fe Yang terkejut. Daun bodinya semuanya berada di alam Suan Wu. Karena terlalu berharga, saya enggan mengeluarkannya. Karena ini teh terbaik, saya harus membawa sedikit saja. Long Chen tersenyum, lalu meletakkan daun bodi ke dalam teko, dan tak lama kemudian, aroma teh yang memabukan pun tercium keluar. Saya akan minum teh. Mengenai ramuan ilahi Wu Shuang ini, aku tidak sopan untuk menerimanya. Ras manusia tertinggi terkekeh dan memasukkan kendi anggur ke dalam cincin alam semesta, lalu duduk di samping Kin Fe Yang, tanpa memperhitungkan identitas ras manusia tertinggi, dia pun duduk di tanah. Jelas sekali. Dia lebih menyukai teh senian daripada senong. Di sini, aroma anggur memabukan, dan aroma tehnya tajam. Dan sisi lainnya. Setan hati mengikuti Dong Yuexian ketunggul pohon busuk. Apa yang akan kamu katakan? Setan itu menatapnya dengan curiga. Dong Yuexian merenung sejenak, lalu menoleh ke arah iblis itu dan bertanya, bagaimana kamu akan menangani hubungan kita? Apa? Para setan pun terkejut. Mengapa anda tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini? Kamu, kuat, cium aku. Dong Yuexian menundukkan kepalanya, pipinya memerah. Jadi kamu mengatakan ini? Setan-setan itu tiba-tiba menyadari. Apakah ini masalah sepele? Mengapa kamu mendengarkan nada bicaramu begitu ceroboh? Tahukah kau bahwa aku adalah milikku? Ciuman, pertama. Dong Yuexian menatap iblis dalam hatinya dengan penutanya, lalu akhirnya menundukkan kepalanya dan bergumam. Setan hati itu menggelengkan kepalanya dan tertawa. Dia memeluk Dong Yuexian dan menuangkannya ke dalam pelukannya. Dia tersenyum dan berkata, perasaanku padamu tidak palsu. Bagaimana mungkin aku tidak peduli? Lalu kamu akan berbicara tentang bagaimana cara menangani hubungan kita di masa mendatang. Dong Yuexian tidak melawan, berbaring diam dalam pelukan iblis hati. Kita berada dalam hubungan ini, bagaimana kita harus menghadapinya? Para setan pun bingung. Maksudku, kamu dan ayahku, ibuku, kakekku, dan anggota keluarga Dong. Sekarang setelah kita bersama, ayah dan ibuku setara dengan ayah mertua dan ibu mertuamu. Apakah kamu tidak memikirkan masalah ini? Dong Yuexian mengangkat kepalanya untuk melihat wajah iblis di dalam dirinya dan bertanya. Setan di dalam diri tetap diam. Jejak kekecewaan muncul di wajah Dong Yuexian, mendorong iblis yang bahagia itu, berbalik untuk melihat ke laut di kejauhan, dan mengerutu, aku tidak bisa begitu saja memutuskan hubungan dengan orang tua kandungku, kakek, dan orang-orangku hanya untuk bersamamu. Bar! Meskipun di matamu mereka tak termaafkan, tapi di mataku mereka semua adalah saudara yang tak bisa ku lepaskan. Lagi pula, menurutku mereka tidak bersalah. Karena dunia memang seperti ini, yang lemah memakan yang kuat. Alam awan langit lebih lemah dari kerajaan Tuhanku, maka dari itu, menyerahlah pada kaki kerajaan Tuhanku. Tatapan mata Dong Yuexian dingin, tanpa rasa simpati atau belas kasihan. Betapapun lemahnya, ia juga kehidupan. Selama masih ada kehidupan, kuat atau lemah, harus dihormati. Anda tidak bisa begitu saja memotong kehidupan mereka dan menginjak-injak harga diri mereka hanya karena mereka lebih lemah dari Anda. Jalan Setan Batin Rencana non-fase jalan yang berbeda. Dong Yuexian mendengus dingin. Sulit dibayangkan, ini ternyata yang dikatakan setan. Setan hati, sebagaimana semua orang tahu, adalah karakter yang berdarah dingin dan kejam. Tapi sekarang, setan di depannya bahkan lebih manusiawi dan lebih saleh daripada sang bodhisattva. Setan dalam diri mendesah tak berdaya, merenung sejenak, dan berkata, tidakkah sebaiknya kita bicarakan pertanyaan-pertanyaan ini. Kita akan menunggu sampai kita keluar hidup-hidup. Jika Anda tidak bisa kembali hidup-hidup, apa gunanya membicarakannya sekarang? Kamu tidak bisa melupakan perasaanmu terhadap Qin Feiyang. Aku tahu, bahkan jika suatu hari kita memasuki istana pernikahan, selama kita saling mencabik wajah, kamu akan berdiri di samping Qin Feiyang dan yang lainnya tanpa ragu, demi dinasti pusatku. Kata Dong Yuexian. Setan di dalam diri terdiam. Diam berarti tunduk. Karena memang itu tidak bisa dilepaskan. Dia tidak akan pernah bisa membuatnya berdiri di sisi berlawanan dari Qin Feiyang dan yang lainnya. 4688. Hem. Tampaknya tidak senang dengan kesunyian iblis dalam dirinya, Dong Yuexian mendengus dari hidungnya, berbalik dan pergi. Kemana harus pergi? Setan itu bertanya dengan cepat. Tinggalkan aku sendiri. Dong Yuexian berkata tanpa menoleh ke belakang. Setan itu tak dapat menahan sakit kepalanya. Mengapa jatuh cinta begitu sulit? Dia bergegas menyusul. Ledakan. Tapi pada saat ini. Tiba-tiba terdengar suara keras dari tanah di bawah. Lumpur itu memercik. Dua kerangka berbentuk manusia bergegas keluar, penuh amarah, dan langsung menuju iblis hati dan Dong Yuexian. Tiba-tiba. Terlambat untuk bereaksi. Melihat mereka berdua hendak dihancurkan berkeping-keping oleh kerangka berbentuk manusia itu, disertai dengan suara dentang yang keras, tongkat berkepala naga dan tungku tembaga yang rusak tersapu keluar dari mereka berdua. Tongkat utama adalah prajurit sihir dominan tingkat puncak yang dia rebut dari Dong Qingyuan saat itu. Tungku tembaga yang rusak adalah prajurit dewa master tingkat tertinggi, Tungku tembaga langit dan bumi. Tongkat pemimpin, Tungku tembaga langit dan bumi, pelindung otomatis, menyambut dua kerangka berbentuk manusia. Ledakan. Kekuatan kerangka manusia sangatlah mengerikan. Dengan kaki di bawah, tongkat penyangga utama yang merupakan penguasa tertinggi para dewa patah di tempat. Meskipun Tungku perunggu langit dan bumi adalah penguasa tingkat tertinggi para dewa, tidak mungkin, tubuhnya rusak dan belum diperbaiki, mustahil untuk menghadapi kerangka manusia, dan itu terbelah dalam sekejap. Tetapi hal itu juga memberi waktu bagi iblis hati dan Dong Yuexian. Keduanya kembali tersadar, menatap tongkat kepala naga yang patah dan Tungku perunggu langit dan bumi, tiba-tiba menjadi geram. Tubuh iblis yang sebenarnya terbuka. Kekuatan asal muncul. Mati. Keduanya berteriak keras pada saat yang bersamaan. Kekuatan asal usul dan makna mendalam tertinggi dari puluhan ribu cara dengan kehendak langit ganda membunuh dua kerangka manusia. Tak perlu dikatakan, kekuatan sumber itu secara alami menghancurkan kerangka berbentuk manusia itu hingga berkeping-keping, dan tidak ada kesadaran yang tersisa. Tetapi, menghadapi kerangka berbentuk manusia, iblis dalam diri sedikit tegang. Meskipun ada makna hakiki dari hukum hidup dan mati, dan meskipun ada keinginan ganda dari surga, Anda harus tahu bahwa kekuatan tempur kerangka humanoid ini dapat terancam bahkan oleh kekuatan asal. Seberapapun kuatnya makna mendalam yang hakiki, tidak mungkin dapat menandingi kekuatan sumbernya. Serangkaian makna mendalam yang paling dalam terus-menerus dihancurkan oleh kerangka berbentuk manusia. Bahkan kerangka pun tidak dapat dipecahkan, untuk apa aku menyukaimu. Dong Yuexian mendengus dingin. Setan hati mengangkat alisnya dan berkata dengan kesal, jika kamu memiliki kemampuan, jangan gunakan kekuatan sumber aslinya. Mengapa kamu ingin bersaing? Kekanak-kanakan. Kepala Dong Yuexian terangkat, dengan tatapan arogan. Jangan sombong kalau tidak berani. Para setan membenci. Apakah kamu harus bertarung denganku untuk menang atau kalah? Tidak bisakah kau membiarkanku sedikit saja? Dong Yuexian menatapnya dengan marah. Apakah itu laki-laki? Tidakkah kamu tahu bahwa wanita perlu dibujuk? Ledakan. Tepat saat itu. Di sisi lain, terdengar pula suara-suara keras. Setan hati itu terkejut, lalu buru-buru mendongak. Suara keras itu datang dari tempat Kin Feiyang dan yang lainnya berada. Mungkinkah mereka juga diserang oleh kerangka? Tidak bagus. Mereka tidak memiliki kekuatan asli. Selain itu, kekuatan jahat orang gila juga telah habis. Setan dalam hati melihat ke arah Dong Yuexian dan berteriak, cepat singkirkan kerangka ini, dan pergilah untuk mendukung. Dong Yuexian juga mendengar pergerakan di sana, dan dengan lambayan tangannya, kekuatan sumber aslinya diluncurkan, dan kerangka berbentuk manusia itu dimusnahkan di tempat. Ikuti dengan saksama. Keduanya menyapu ke arah Kin Feiyang. Namun mata Dong Yuexian berkedip, seolah sedang memikirkan sesuatu. Setelah sekian lama bergaul, tentu saja iblis hati itu sudah sangat mengenalnya, dan berkata dengan suara yang dalam, kukatakan padamu, jangan gunakan otakmu. Apa? Katakan apa? Saya tidak mengerti. Dong Yuexian tampak bingung. Kurangi konsumsi bawang putih. Aku bilang padamu, dong, mari kita bicarakan badai kelabu di sekitar Pulau Tujuh Bintang. Tanpa pedang orang gila yang penuh kejahatan, kau tidak akan bisa pergi. Jalan setan batin. Yang penting aku tidak akan pergi. Dong Yuexian mengerutu. Bagaimanapun, jika waktu sepuluh ribu tahun itu tiba, alam rahasia akan secara otomatis mengusirnya. Wajah iblis itu berubah gelap, dan dia hendak mengatakan sesuatu. Tapi tiba-tiba, dua aura mengerikan meletus di medan perang depan. Itu adalah nafas kekuatan asal. Siapa yang memiliki kekuatan asli? Para setan pun terkejut. Pasti itu tiga orang kepo itu. Dong Yuexian mengerutu tidak puas. Setan hati itu terkejut sejenak, dan senyum tiba-tiba muncul di wajahnya. Tiga orang pria kepo dalam mulut Dong Yuexian adalah Dong Ping, Dong Tianchen, dan Dong Xin. Dia juga lupa. Dong Ping, Dong Tianchen, dan Dong Xin masih memiliki dua ribu kekuatan asli di tangan mereka. Kekuatan enam ribu sumber, menghadapi badai kelabu, bahkan tidak dapat meremas gigi, tetapi lebih dari cukup untuk menangani kerangka ini. Segera. Keduanya memanjat gunung dan melihat ke depan. Anda dapat melihat dataran di bawah, penuh dengan kerangka, berdesakan rapat. Ada kerangka humanoid, dan ada kerangka binatang buas. Jika Anda melihat ke bawah dari ketinggian, pemandangannya seperti banyaknya semut di suatu tempat. Dan di tengah, Qin Fei Yang dan sekelompok orang dikepung oleh kerangka. Dong Tianchen, Dong Xin, dan Dong Ping masing-masing berdiri di satu arah dan membentuk segitiga, melindungi kelompok Qin Fei Yang di tengah, bertarung dengan panik melawan para kerangka yang datang. Bodoh. Dong Yuexian tidak dapat menahan diri untuk mengumpat saat dia melihat tiga orang bertarung dalam darah. Bukan berarti mereka bodoh. Itu karena mereka terikat sumpah darah dan tidak berani berhenti. Setan hati itu tersenyum bercanda. Apa yang membuatmu bangga? Dong Yuexian mendengus dingin. Di tengah medan perang. Serigala bermata putih itu menyeret tubuhnya yang kelelahan, menatap tengkorak-tengkorak yang berhamburan di sekitarnya dengan panik, dan berkata dengan kesal, kupikir tidak ada binatang buas seperti itu di pulau ini, tetapi aku tidak menyangka dia bersembunyi di kegelapan dan berencana untuk menyerang kita. Mereka juga terbunuh secara tiba-tiba. Tuan, Mu Qing, Dong Qin, dan bahkan Long Chen hampir mati, Putri Duyunglah yang membuka mata kehidupan dan menyelamatkan semua orang. Kemana Saudara Hardiman dan Dong Yuexian pergi? Mengapa Anda tidak kembali untuk memberi dukungan? Tidak, mereka juga diserang. Li Feng terkejut. Biarkan mereka sendiri. Dong Yuexian memiliki begitu banyak kekuatan asli di tangannya, sulit untuk mati. Orang gila itu mengamati kerangka di sekitarnya, matanya berkilat dengan niat membunuh yang kuat. Sungguh tak ada habisnya. Tubuh asli segala kejahatan telah terbuka. Kekuatan jahat antara langit dan bumi segera menyerbu masuk. Ternyata pedang segala kejahatanmu membutuhkan kekuatan jahat yang besar untuk mendukungnya. Tapi pada saat ini, suara tawa suram bergema antara langit dan bumi. Iya. Sekelompok orang tiba-tiba terkejut. Siapa yang berbicara? Setan hati dan Dong Yuexian juga melirik kesekeliling dengan terkejut. Suaranya tidak menentu, tidak dapat menangkap posisi. Selama kamu membunuh dirimu sendiri, maka orang lain akan menjadi mangsa raja. Haha. Tetapi. Raja ini telah tergila-gila pada tubuh aslimu yang penuh dengan segala kejahatan. Selama kau mempersembahkan tubuh aslimu yang penuh dengan segala kejahatan kepada raja ini, raja ini akan membiarkanmu pergi. Suara itu terdengar lagi. Raja ini. Yang ini mengaku sebagai. Apakah itu raja kerangka? Tapi raja kerangka, bukankah dia sudah mati? Dao Zhu terkejut. Dia ada di sana. Tiba-tiba. Teriakan iblis terdengar. Setan batin. Sekelompok orang memandang iblis hati, dan tidak bisa menahan napas lega ketika mereka melihat iblis hati dan Dong Yuexian kembali tanpa terluka. Ikuti dengan saksama. Mereka melihat ke arah jari-jari iblis itu, dan melihat ada sebuah puncak gunung yang sangat besar, ribuan meter jauhnya, puluhan ribu mil jauhnya, dan sebuah sosok hitam berdiri di puncak gunung itu. Itu tidak mungkin raja kerangka. Raja kerangka sudah mati. Jangan menakuti dirimu sendiri. Dao Zhu menggelengkan kepalanya. Tidak peduli apapun yang kau biarkan dia lakukan, hadapi saja raja kerangka. Pergi. Setan itu berteriak. Dong Yuexian mengangguk. Saya juga tahu, ini tidak dapat dilanjutkan. Dengan lambayan tangannya, kekuatan sumber itu berubah menjadi seekor naga raksasa yang meraum di angkasa. Kemanapun dia pergi, entah itu kerangka manusia atau kerangka binatang, semuanya hancur berkeping-keping, menghancurkan jalan menuju pusat medan perang. Setan hati dan Dong Yuexian mengikuti di belakang naga dan dengan cepat menyapu ke arah Qin Fei Yang dan yang lainnya. Bisakah kalian berdua bersikap pendiam? Saya tidak bisa mengendalikannya begitu saya memasuki pulau Seven Star. Harus mencari tempat untuk berhubungan intim satu sama lain. Serigala bermata putih menatap keduanya dengan jengkel. Hah? Kedua setan itu terkejut. Ikuti dengan saksama. Dong Yuexian menundukkan kepalanya, pipinya memerah. Jangan bicara omong kosong. Setan dalam diri menatap tajam ke arah Serigala. Tidak penuh kasih sayang. Lalu apa yang sudah kamu lakukan sejauh ini? Jika bukan karena Dong Tianchen dan mereka bertiga memiliki kekuatan asli, kami sudah menjelaskannya di sini. Serigala bermata putih itu mendengus dingin. Kami juga diserang. Jika bukan karena prajurit utama yang keluar dan membantu kita menghalangi serangan para kerangka itu, mereka pasti sudah mati sekarang. Orang gila itu berkata dengan serius. Ya, semua orang saling memandang. Itu sungguh sudah direncanakan sebelumnya. Dengan kata lain, semua kerangka itu dikendalikan oleh orang-orang di puncak gunung. Mungkinkah dia benar-benar Raja Kerangka? Tetapi, Raja Kerangka belum terbunuh oleh mereka di daerah sekitar bagian dalam. Apa yang terjadi? Sepertinya kamu tidak berniat menyerahkan tubuh asli semua kejahatan dengan patuh, maka Raja hanya bisa mengambilnya. Pria di puncak gunung itu tersenyumyin. Suaranya jatuh ke tanah. Dia muncul di tengah medan perang dan mendarat di hadapan Qin Fei Yang dan yang lainnya. Kerangka-kerangka di segala arah juga langsung berhenti. Kecepatan cepat. Hanya sesaat kemudian, dia melintasi medan perang dan mendatangi mereka. Kecepatan ini. Sepertinya saya hanya melihatnya di Skeleton King. Dao Zhu menatap laki-laki itu, tubuhnya gemetar tanpa sadar. Apakah kamu Raja Kerangka? Orang tua darah itu bertanya dengan ngeri. Di Pulau Bintang Tujuh, selain Raja ini, siapa lagi yang bisa memesan kerangka-kerangka ini? Sang Raja Kerangka tersenyum. Apa? Lalu kesadaran yang kita hapus di area sekitar bagian dalam, kesadaran siapakah itu? Semua orang tiba-tiba berubah warna. Ternyata itu adalah Raja Kerangka. Tentu saja itu milik Raja ini. Hanya itu saja, itu hanya separuh dari kesadaran Sang Raja. Sang Raja Kerangka tersenyum dan perlahan mengangkat kepalanya. Kali ini, Qin Fei Yang dan yang lainnya akhirnya melihat wajah sebenarnya dari Raja Kerangka. Wajahnya pucat. Itu seperti menyentuh putih abu-abu. Sekali pandang, hatiku tak kuasa menahan degup jantung. Siapa yang harus memulai lebih dulu? Raja Kerangka mengamati sekelompok orang, dengan sepasang mata, seperti darah kental, sepotong darah merah. Penampilannya tidak jelek. Bahkan dapat dikatakan terlihat bagus. Wajah standar biji melon, dan Feng Yan, tampak berusia sekitar 20 tahun, tetapi wajahnya terlalu pucat, seperti mayat tak bernyawa. Kalau mukanya ada darahnya, seperti orang normal, pastilah dia perempuan yang ada di mana-mana. Kabur. Suara leluhur pedang. Melarikan diri. Seluruh Pulau Bintang Tujuh adalah wilayahnya. Dan di sekitar Pulau Seven Star ada badai abu-abu. Kemana kita bisa melarikan diri? Lu Jiajin berkata dalam hati. Ini benar-benar gelombang keresahan. 4689. Dao Zhu tampak kaku. Ya. Kemana saya bisa melarikan diri? Kekuatan jahat orang gila telah habis. Kekuatan asli Dong Yuexian tidak terlalu berguna di daerah sekitarnya. Jadi, satu-satunya harapan untuk bertahan hidup adalah membunuh Raja Kerangka. Mari kita mulai dengan Anda. Tiba-tiba. Pandangan Sang Raja Kerangka tertuju pada Putri Duyung. Wajah Putri Duyung berubah, dan krisis besar tiba-tiba muncul di benaknya. Tapi segera. Perasaan krisis ini menghilang. Karena Qin Fei Yang berdiri di depannya. Bagaimana kalau kita bicara? Qin Fei Yang menatap Raja Kerangka. Selama pihak lain dapat berbicara dan berbicara, pasti ada ruang untuk negosiasi. Bicara. Raja Kerangka terkejut sejenak, dan berkata dengan nada bercanda, apa yang kamu bicarakan? Kualifikasi apa yang kamu miliki untuk berbicara dengan Raja ini? Kami dapat membawa Anda ke dunia luar. Kata Qin Fei Yang. Ya, dunia luar itu indah, jauh lebih menyenangkan daripada lautan bintang. Saya jamin Anda akan menyukainya. Li Feng juga mengangguk cepat. Raja Kerangka melirik Li Feng, lalu ke Qin Fei Yang, dan berkata sambil tersenyum, Bukankah para prajurit utama ini memberitahumu bahwa orang-orang seperti Raja ini tidak dapat meninggalkan alam rahasia? Apakah kamu juga manusia? Itu adalah makhluk hidup. Li Feng mendengus diam-diam, tetapi dia penuh dengan rasa hormat, dan berkata dengan curiga, tidak bisa meninggalkan alam rahasia. Lalu mengapa kamu bisa mendominasi para prajurit sihir? Tungku Tembaga Tiandi meninggalkan alam rahasia. Karena tuannya berbeda-beda. Mereka terbuat dari besi dingin. Sekalipun roh itu lahir, ia tak lebih dari sekedar sebuah benda. Sang Raja Kerangka tersenyum menghina. Ketika leluhur Dao dan lelaki tua berdarah itu mendengar ini, mereka tidak berani mengatakan apa-apa. Terutama Dao Su. Bisakah dia diubah menjadi manusia atau apapun? Kalau ada orang lain yang ngomong kayak gitu, dia pasti langsung noleh. Namun di hadapan Raja Kerangka, dia tidak memiliki kesabaran. Leluhur Dao, apakah itu benar? Li Feng bertanya dengan suara rendah. Ya, binatang buas dan kerangka di sini tidak bisa pergi. Leluhur Dao mengangguk. Bukankah tidak apa-apa untuk meninggalkan kesadaran? Li Feng bertanya lagi. Artinya adalah membiarkan kesadaran Raja Kerangka keluar dari tubuh ini, lalu bersembunyi di tubuh mereka, dan kemudian pergi bersama mereka. Tidak. Tidak ada kesadaran yang dapat lolos dari penjelajahan aturan alam rahasia. Begitu ditemukan, aturan alam rahasia akan langsung menghapus kesadaran ini. Jadi, apa yang kamu bicarakan tidak menarik bagi Raja Kerangka? Dao Zhu menjelaskan. Lalu apa yang harus dilakukan? Li Feng tidak mengencangkan skrupnya, tidak mungkin hanya menunggu kematian seperti ini. Tidak ada yang perlu dibicarakan, kalau begitu permainan berburu akan dimulai. Raja Kerangka Sen mencibir dan menghilang tiba-tiba. Sekelompok orang tiba-tiba melihat sekeliling, sangat gugup. Terutama Qin Fei Yang. Dengan hati-hati letakkan Putri Duyung di belakangnya. Percuma saja. Tidak seorang pun dapat menyelamatkan orang yang akan dibunuh Raja ini. Raja Kerangka menyeringai, seperti hantu, tiba-tiba muncul di depan Qin Fei Yang. Tepuk-tepuk dengan telapak tangan. Tubuh Qin Fei Yang langsung hancur, bahkan jiwanya terkoyak. Qin tua. Qin si kecil. Penerbangan. Orang gila itu dan yang lainnya menggertakkan giginya. Putri Duyung tidak peduli dengan bahaya apapun, dia segera membuka mata kehidupan, dan berjalan menuju Roh Qin Fei Yang. Wanita mati, apa lagi yang masih kau tunggu? Setan hati itu berbalik menatap Dong Yue Xian dan meraung. Semangat Dong Yue Xian, dengan lambayan tangannya, naga raksasa yang melayang di langit segera menukik ke bawah dan membunuh Raja Kerangka. Dengan satu langkah, Raja Kerangka dapat dengan mudah menghindari naga itu. Kecepatannya sungguh luar biasa. Dong Yue Xian juga tidak mengejarnya, naga itu runtuh dalam kehampaan, berubah menjadi kekuatan sumber, dan kemudian memadatkan pesona untuk melindungi semua orang di dalamnya. Pesona ini, aku khawatir tidak akan mampu menahannya. Li Feng bergumam. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Semua orang bersorak dalam hati. Kekuatan Raja Kerangka terlalu kuat. Baik itu tiga ribu inkarnasi, tubuh asli Raja Iblis, alam para dewa, maupun jiwa perang, semuanya tidak ada gunanya. Saya khawatir bahkan postur Dong Tian Chen yang tak terkalahkan akan langsung terbunuh. Biar aku saja. Huo Hu berdiri. Tidak. Dong Zheng Yang adalah orang pertama yang berhenti. Tidak apa-apa. Selama sepuluh roh petarung terkuat tidak berkumpul, aku tidak akan berada dalam bahaya, setidaknya aku tidak akan mati. Huo Hu menggelengkan kepalanya. Dong Zheng Yang mengerutkan kening. Bagaimana mungkin kami para pria dewasa terus bersembunyi di balik seorang wanita? Pada saat ini, suara Qin Fei yang terdengar. Dengan bantuan mata kehidupan, dia tidak hanya memperbaiki jiwanya, tetapi juga membentuk kembali tubuhnya. Semua pria yang hadir menundukkan kepala. Ia, tidak bisa bersembunyi di balik seorang wanita selamanya. Bertarung sampai mati. Mutian Yang menarik nafas dalam-dalam dan mengembuskan lima kata ini. Hanya kamu. Suara Raja Kerangka terdengar di langit. Sekelompok orang mendonga dan melihatnya berdiri tinggi di langit dengan tatapan jijik. Ledakan. Ikuti dengan saksama. Kejahatan yang mengerikan meletus. Dia menjatuhkan telapak tangannya dan menepuk-nepuk penghalang itu. Pesona itu langsung bergetar dan retakan terus bermunculan. Ini terlalu konyol. Dong Yuexian bergumam. Aku merasa sumber kekuatan ini rapuh seperti bayi di hadapan Raja Kerangka. Dia tidak berani menyimpannya lagi, kekuatan asli dalam tubuhnya tercurah keluar, dengan panik memperbaiki penghalang itu. Betapapun kuatnya dirimu, aku akan membalaskan dendam nenekku. Dong Tianchen dan ketiganya juga gila. Kekuatan 6.000 asal dao mengalir ke dalam pesona itu. Sekelompok semut juga memenuhi syarat untuk membalas dendam. Sang Raja Kerangka tersenyum menghina. Suatu kekuatan tak terlihat meluncur keluar dari telapak tangan. Penghalang itu bergetar lebih hebat. Retakan di bagian atas yang belum diperbaiki, pecah lagi dan makin membesar. Jangan ragu lagi. Huo Hu berteriak. Roda akhir muncul, seperti piring giyok, melayang di depan Huo Hu, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Saya tidak mengizinkannya. Serigala bermata putih itu melangkah maju dan meraih tangan Huo Hu, menggelengkan kepalanya, tatapan matanya sangat tegas. Huo Hu menatap serigala bermata putih itu dengan kelembutan di matanya, dan tersenyum, ini adalah hidupku. Sebagai pemilik roda akhir, aku akan mengambil langkah ini cepat atau lambat. Apa yang akan mati? Saya tidak peduli. Aku ingin kau hidup dan tetap di sisiku selama sisa hidupku. Jadi, singkirkan roda akhir itu untukku, sekarang juga, sekarang juga. Teriak serigala bermata putih. Meskipun kata-kata ini sangat kuat, Huo Hu sangat gembira di dalam hatinya. Karena ini membuktikan bahwa anak serigala ini benar-benar peduli padanya. Akhirnya, dia menyingkirkan roda akhir dan menatap ke arah Raja Kerangka yang terus-menerus menyerang pesona itu, matanya penuh dengan kekhawatiran. Pesona ini tidak akan bertahan lama. Kecuali, Dong Yuexian memiliki sumber kekuatan yang konstan. Kecuali, orang gila dapat menyerap kekuatan jahat yang telah bertahan 100 tahun sebelumnya dalam waktu yang singkat. Namun ini semua tidak mungkin. Aku berjanji padamu. Tiba-tiba, orang gila itu angkat bicara. Apa? Semua orang memandang orang gila itu. Raja Kerangka juga berhenti. Aku berjanji akan memberimu tubuh asli dari semua kejahatan. Orang gila itu berkata dengan serius. 4690. Saudara laki-laki. Kin Fei yang menatap orang gila itu, ekspresinya penuh kecemasan. Saya memiliki rasa keterukuran. Orang gila itu mengirim pesan, menatap Raja Kerangka, dan berkata, selama kamu berjanji untuk membiarkan mereka pergi, kamu dapat segera menangkapku. Demi orang-orang ini, apakah kamu benar-benar rela mengorbankan dirimu? Sang Raja Kerangka menatap orang gila itu dengan tak percaya. Mereka adalah saudara-saudaraku, tetapi juga keluargaku. Aku rela berkorban demi mereka. Orang gila itu makan tanpa mengeluh atau menyesal. Haha. Dia saudara yang baik, keluarga yang baik. Tetapi sekarang Raja ini akan mengambil tubuh fisikmu, bisakah kau menghentikannya? Jadi, Raja ini tidak perlu bernegosiasi denganmu. Sang Raja Kerangka tersenyum. Apa untungnya bagimu membunuh kami? Kami hanya orang yang lewat, mencari peluang. Kenapa harus seperti ini? Orang gila itu marah. Tidak ada manfaatnya. Tetapi kamu telah memasuki wilayah Raja ini. Ini tidak bisa dimaafkan. Sekarang biarkan kamu melihat kengerian dari empat area terlarang di Laut Bintang. Suara itu jatuh ke tanah. Sang Raja Kerangka melangkah maju dan menamparkan ke arah pesona itu. Klik. Retakan lain muncul. Hanya dengan kekuatan telapak tangan ini saja, kekuatan sumbernya telah menghancurkan ratusan saluran, dan begitu kuatnya hingga menghantam langit. Bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi? Orang gila itu meraung. Jika ini terus berlanjut, kekuatan asli Dong Yuexian akan habis cepat atau lambat. Begitu mereka kehilangan kekuatan asal-usulnya, maka disitulah kiamat mereka. Biarkan kamu pergi. Itu bukan hal yang mustahil. Saya ingin kalian semua menjadi boneka Raja ini. Tentu. Raja ini juga baik hati dan dapat menyimpan jejak kesadaran untukmu. Sang Raja Kerangka tersenyum. Hati semua orang hancur. Semuanya sudah menjadi boneka, apa gunanya mempertahankan jejak kesadaran? Apa bedanya dengan membunuh mereka? Lebih baik mempertahankan jejak kesadaran daripada mati total. Sang Raja Kerangka tersenyum. Orang gila itu berkata dengan suara berat pokoknya, kau tidak akan membiarkan kami pergi, kan? Cerdik. Siapapun yang melangkah ke Pulau Bintang Tujuh dapat keluar hidup-hidup. Raja Kerangka tertawa. Jahat. Sangat merajalela. Kerumunan gemetar karena popularitas. Selama bertahun-tahun, kapan mereka menderita frustrasi seperti ini? Bahkan dalam menghadapi dinasti pusat, dia selalu mampu melakukan tugasnya dengan mudah dan berada di atas angin. Belum lagi Dong Yuexian yang terlahir dengan tuan yang lembut. Jika Anda ingin angin mendapatkan angin, Anda ingin hujan mendapatkan hujan. Mereka tidak pernah sombong. Bagaimana mungkin ada orang yang berani bersikap sombong di hadapan mereka? Tunggu. Kinfei yang menatap Raja Kerangka. Dalam benaknya, sepertinya ada sesuatu yang tiba-tiba terlintas di benaknya, matanya tiba-tiba berbinar, dan dia bertanya, kamu seharusnya masih menjadi tubuh mayat hidup sekarang. Iya. Raja Kerangka berhenti sejenak dan menatap Kinfei yang dengan curiga. Orang gila dan yang lainnya menatap Kinfei yang dan bertanya-tanya dalam hati mereka. Mengapa mereka tiba-tiba mengajukan pertanyaan ini? Kau tak bisa meninggalkan alam rahasia itu. Ku rasa itu ada hubungannya dengan tubuh mayat hidup. Kinfei yang menebak. Apa yang ingin kamu katakan? Sang Raja Kerangka mengerutkan kening. Mata Kinfei yang berbinar, dan berkata, aku punya sejenis pil dewa yang dapat membantumu menyingkirkan mayat hidup. Apa? Raja Kerangka terkejut. Ketika orang gila itu dan yang lainnya mendengar ini, mereka juga tampak linglung. Itu benar. Pil terobosan mayat hidup. Meskipun tingkat pil pendobrak penghalang mayat hidup tidak terlalu tinggi, tidak banyak orang yang mengetahui pil ini. Karena mayat hidup menghancurkan pil penghalang, hanya kitab suci pil yang memiliki catatan. Kamu yakin? Raja Kerangka kembali sadar dan menatap Kinfei yang dan bertanya. Iya. Kinfei yang mengangguk. Keluarkan dan biarkan Raja ini melihatnya. Napas Raja Kerangka sedikit pendek. Jika Anda menyingkirkan tubuh mayat hidup, mungkin Anda benar-benar dapat meninggalkan lautan bintang. Saya tidak membawanya sekarang. Karena obat semacam ini pada dasarnya tidak ada gunanya. Tetapi selama kamu dapat menemukan bahan obat, api pil, dan tungku pil, aku dapat memurnikannya sendiri. Kata Kinfei. Raja Kerangka menatap Kinfei yang, matanya berkedip-kedip. Hal semacam ini, aku tidak perlu berbohong padamu. Dan, dalam situasi ini, aku tidak berani berbohong kepadamu. Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Raja Kerangka terkekeh dan mengangguk, baiklah, untuk saat ini aku percaya padamu, tetapi jika pada akhirnya, kau tidak dapat memurnikan obat semacam ini, aku akan memberitahumu bagaimana rasanya hidup lebih baik daripada mati. Jika kau tidak bisa memurnikannya, kau tidak perlu melakukannya. Aku akan meledakan diriku sendiri di hadapanmu. Kata Kinfei. Raja Kerangka bertanya, obat apa yang aku butuhkan? Kayu yinyang. Api guntur sinar matahari. Kinfei yang memberitahu Raja Kerangka semua bahan obat yang dibutuhkan untuk pil penghancur penghalang mayat hidup, sambil menambahkan, sedangkan untuk pil api dan tungku pil, lebih baik memiliki level yang lebih tinggi. Sang Raja Kerangka mengangguk, mengamati kerangka di sekitarnya, dan berteriak, carilah benda-benda ini segera. Suara mendesing. Kerangka-kerangka di segala arah segera berbalik dan menghilang ke dalam laut bagaikan kilat. Raja Kerangka menundukkan kepalanya, menatap Kinfei yang dan yang lainnya sejenak, berbalik dan mengambil langkah, lalu menghilang tanpa jejak dalam sekejap. Panggilan. Semua orang tidak dapat menahan napas lega. Terutama leluhur dao dan lelaki tua berdarah. Raja Kerangka ini, tekanan yang diberikan pada manusia terlalu besar, hampir menyesakan. Feiyang, bisakah kau benar-benar membantunya menyingkirkan mayat hidup? Tuhan bertanya secara rahasia. Aku memang punya pil semacam ini, tapi aku tidak yakin, apakah pil penghancur penghalang mayat hidup benar-benar berguna untuknya? Kinfei yang menggelengkan kepalanya. Jika dia benar-benar mayat hidup, dia pasti akan berguna. Lagi pula, saat kita masih di Tianzong Senzang, kita menggunakan pil penghancur mayat hidup untuk membantu orang-orang seperti Raja Kekacauan dan menyingkirkan mayat hidup. Namun yang saya khawatirkan adalah, bagaimana kalau kita membantunya menyingkirkan mayat hidup itu, dan dia tetap tidak mau melepaskan kita? Transmisi suara orang gila. Bukan tujuanku untuk membantunya menyingkirkan mayat hidup. Cahaya dingin melintas di mata Kinfei yang... Ya, semua orang menatapnya dengan curiga. Kekuatan Raja Kerangka terlalu kuat, kita tidak harus bertarung dengan keras, jadi kita hanya bisa mengakalinya. Dengan dasar mengalahkan kepintaran, pil penghancur penghalang mayat hidup pastilah berguna. Mata Kinfei yang berkedip. Memberikan sensasi menggigil. Dengan alasan untuk mengakalinya, pil penghancur penghalang mayat hidup pasti berguna. Semua orang menundukkan kepala untuk merenung. Apa artinya ini? Orang yang tidak mengenal pil pemecah penghalang mayat hidup tidak akan dapat mengetahuinya meskipun mereka ingin menghancurkan pikiran mereka. Dan orang-orang yang terbiasa dengan pil ini, untuk sementara tidak memahaminya. Aku tahu. Tiba-tiba. Mata orang gila itu berbinar. Apa? Semua orang memandang orang gila itu dengan rasa ingin tahu. Kinfei yang menghentikan orang gila itu dan berkata, jangan katakan itu, kamu pasti sangat pintar. Bagus. Si gila itu tersenyum. Sang penguasa dan yang lainnya tampak terdiam. Juga dijual. Namun hal itu dapat dimengerti. Bagaimanapun, ini adalah periode yang luar biasa. Berhati-hatilah. Dong Yuexian bertanya, apakah kau ingin menyingkirkan persona ini? Simpanlah. Saya pikir untuk saat ini, dia tidak akan menyerang kita lagi. Kinfei yang merenung sejenak dan berkata. Orang gila itu berkata dalam hati, jika kamu tidak menyingkirkan persona itu, aku tidak bisa menyerap kekuatan jahat itu. Dong Yuexian melambaikan tangannya dan persona itu runtuh. Setan itu menoleh untuk melihat Dong Yuexian dan bertanya, apakah kamu ingin membagi kekuatan sumber dan menggunakannya untuk membela diri di saat-saat kritis? Mengapa? Ketika Dong Yuexian mendengar ini, dia langsung melotot ke arah iblis dalam dirinya. Kita sekarang bagaikan belalang di atas tali. Setiap kali salah satu dari mereka terjadi secara tersebut, tak terduga, yang lain tidak dapat melarikan diri. Kecuali kamu percaya diri dan mampu bertahan hidup dari Raja Kerangka. Para setan mendengus dingin. Jangan dipaksakan. Menghadapi Raja Kerangka, bahkan sedikit kekuatan asli pun tidak dapat membela dirinya. Kinfei yang melambaikan tangannya, menoleh untuk melihat orang gila itu, dan berkata, Saudaraku, jangan buang waktu. Sekarang dia tidak punya banyak ide tentang kekuatan asal. Karena harapan saat ini hanyalah pedang orang gila yang penuh kejahatan. Orang gila itu mengangguk, bersila, dan terus menyerap kekuatan jahat. Hai. Bagaimana aku bisa jatuh cinta pada wanita sepertimu? Tidak ada gambaran besar sama sekali. Setan itu mendesah. Apa katamu? Ucapkan lagi. Dong Yuexian mengangkat alisnya, dan even menatap iblis-iblis itu dengan galak. Jangan dengarkan jika kamu tidak menyukainya. Aku katakan kepadamu, kamu tidak akan sanggup menanggungnya sekarang, saat orang gila itu meninggalkanmu sendirian dan meninggalkanmu di Pulau Bintang Tujuh. Apa yang harus kulakukan kepadamu? Para setan mendengus dingin karena ketidakpuasan. Wanita ini harus terlatih dengan baik. Ekspresi Dong Yuexian membeku, dan berkata dengan marah, maksudmu, kamu juga akan meninggalkanku saat itu. Jika kamu terus bersikap bodoh, ku rasa sulit untuk mengatakannya. Jalan setan batin. Bajingan kau. Dong Yuexian dengan marah menginjak kaki iblis batinnya itu, lalu berbalik dan pergi. Kemana lagi? Setan itu mengerutkan kening. Tinggalkan aku sendiri. Dong Yuexian kesal. Bagaimana dia bisa menjadi pria seperti itu? Saya tidak tahu apakah itu menyakiti orang sama sekali. Ledakan. Tapi pada saat ini, napas kengerian menyeruak. Sekelompok orang tiba-tiba berubah warna. Setan hati itu untuk pertama kalinya, bergegas ke tubuh Dong Yuexian dan melindunginya di belakangnya. Kamu masih peduli padaku. Itu bebek mati dengan mulut yang keras. Dong Yuexian merasa gembira dalam hatinya. Ledakan. Momentumnya datang. Namun, bukan Qin Fei Yang dan yang lainnya yang menjadi sasaran, melainkan kekuatan jahat di sekitar orang gila itu. Dengan suara keras, kekuatan jahat di sekitar orang gila itu langsung menghilang. Jika kamu berani menyerap kekuatan jahat, jangan salahkan raja ini karena memalingkan wajahnya dan dengan kejam. Lalu terdengarlah suara raja kerangka. Orang gila itu mengepalkan tangannya. Bahkan kekuatan untuk menyerap kekuatan sumbernya sebenarnya hilang. Ini terlalu menipu. Sepertinya dia masih sangat takut pada pedang segala kejahatan. Qin Fei Yang bergumam sambil mengamati keadaan di sekelilingnya, namun tidak menemukan jejak raja kerangka, bagaikan hantu yang bersembunyi dalam kegelapan. Anak nakal, sombong dulu dong. Orang gila itu menggertakkan giginya. Sekarang dalam situasi ini, sungguh sangat menyedihkan. Mari kita tanggung. Selama rencananya berhasil, akan ada saatnya dia menangis. Tidak. Pada saat itu, dia bahkan tidak akan punya kesempatan untuk menangis. Qin Fei Yang mencibir diam-diam. Berikutnya. Semua orang duduk bersila, mengisi ulang energi dan mendapatkan momentum. Tentu saja, orang gila tidak berani terus menyerap kekuatan jahat. Ada pun dong Yuexian. Dia tidak berani main-main lagi, dan tetap setia pada iblis dalam hatinya. Jika raja kerangka menyerangnya, dia bahkan tidak akan sempat meminta bantuan. Jadi, sebaiknya dia tetap bersama yang lain dan tetap aman. Melihat iblis yang tidak tahu apa-apa, dong Yuexian tidak dapat menahan rasa geli untuk beberapa saat. Dia jelas orang yang sangat lembut. Mengapa dia selalu bersikap dingin? Lalu dia mengangkat tangannya dan menarik lengan setan hati itu. Apa yang sedang kamu lakukan? Setan itu melambaikan lengan bajunya dengan tidak sabar. Dong Yuexian berbisik, atau aku akan memberimu seribu kekuatan asli. Apakah kamu seorang pengemis? Wajah iblis itu menjadi gelap. Seribu dao, juga malu untuk mengeluarkannya.